Di dalam olah besar surga mendalam, saat Song Yu melihat Song Ting Yu datang, dia berseru, kamu akhirnya kembali. Ting Yu, kamu tidak terluka di alam neter, kan? Niyuan berjalan dari sisi ayahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Kesombongan di matanya telah sepenuhnya menghilang, dan suaranya telah melembut. Kakak Ting Yu, senang sekali kamu baik-baik saja. Xie Jingsuan selalu bersikap dingin dan acuh-ta'acuh. Dia memperlakukan semua orang dengan penuh semangat dan tidak antusias. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Xie Yaoyang dan Niyun juga mengangguk sedikit. Keluarga Song, keluarga Xie, dan keluarga Ni adalah tiga keluarga besar aliansi Suantian. Meskipun mereka bersaing secara diam-diam, hubungan mereka dapat dianggap harmonis dan mereka jarang bertengkar secara terbuka. Ayah, Paman Xie, Paman Ni, terima kasih atas perhatian kalian. Aku baik-baik saja, senyum Song Ting Yu cerah dan indah. Seperti kupu-kupu berwarna-warni, dia berjalan ke tengah aula besar dan membungkuk kepada para leluhur dari tiga keluarga. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, Kin Lai dan aku telah menghancurkan banyak kota iblis bertanduk dan membunuh banyak praktisi bela diri iblis bertanduk di alam nether. Kami juga telah menyebabkan keributan di pegunungan dewa iblis dan membangunkan avatar kedua dewa jahat. Orang-orang di aula itu semua penasaran dengan pertemuannya di alam nether, itulah sebabnya mereka berkumpul di sini. Ketika mereka mendengarnya berbicara tentang bisnis, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Kin Lai berdiri di belakangnya, tenang dan santai. Dia tersenyum tipis saat dia dengan santai melihat orang-orang di aula, sesekali melirik ornamen indah di sampingnya. Song Yu, Xie Yaoyang, Ni Yun. Ketiganya adalah tokoh puncak benua Scarlet Today. Mereka semua adalah ahli alam fragmentasi yang telah mendominasi dunia ini selama bertahun-tahun. Rumor yang berkembang adalah Song Yu adalah sosok yang pendiam dan lembut, Xie Yaoyang adalah sosok yang galak dan mendominasi, sedangkan Ni Yun adalah sosok yang sombong dan sulit diatur. Di bawah kepemimpinan mereka, ketiga keluarga besar itu tumbuh semakin kuat dari hari ke hari. Kekuatan keseluruhan. Dikabarkan bahwa mereka sedikit lebih kuat dari kuil delapan ekstrim, dan jumlah pasukan besi hitam di bawah mereka juga melebihi kuil delapan ekstrim. Kin Lai samar-samar bisa melihat ini dari lima kekuatan besar di sekitar sekte persenjataan. Dark Asura Hall, Kisa Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain. Dark Asura Hall, Kisa Valley, dan Dark Shadow Tower semuanya berada di bawah aliansi Suantian. Mereka juga sedikit lebih kuat dari Purple Mist Sea dan Cloud Sky Mountain. Dilihat dari gambaran yang lebih besar, aliansi surga yang mendalam sedikit lebih kuat dari kuil ekstrim ke-delapan di seluruh benua pasang surut merah. Karena itulah utusan berjubah emas kuil delapan ekstrim, Mo He, tidak berani bertindak gegabu ketika Song Ting Yu berbohong tentang tunangannya di rawa beracun. Ketika Kin Lai diam-diam mengamati Song Yu dan yang lainnya, dia menyadari bahwa tatapan arogan Ni Yuan juga menyapu dirinya. Jadi dia membuka mulutnya dan menyeringai pada Ni Yuan. Namun dia menyadari bahwa Ni Yuan mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kin Lai tidak keberatan, senyum di wajahnya tidak berkurang saat dia mengikuti arah pandang Ni Yuan, dan saat dia menyadari bahwa pandangan Ni Yuan pada Song Ting Yu dipenuhi dengan jejak fanatisme, dia langsung mengerti bahwa orang ini cemburu. Ni Yuan jelas memiliki perasaan khusus terhadap Song Ting Yu. Song Ting Yu telah menggunakan kupu-kupu pelangi awan mengalir untuk membawanya kembali ke aliansi Suantian, dan dia bahkan telah melalui hidup dan mati bersamanya di alam neter. Ini semua adalah alasan yang membuat Ni Yuan tidak nyaman. Setelah memahami hal ini, ekspresi Kin Lai tidak berubah. Dia tertawa pelan dan menatap Si Ye Jing Suan lagi. Si Ye Jing Suan mengenakan pakaian putih bersih. Matanya jernih, dan ekspresinya dingin seperti bunga teratai. Tubuhnya secara alami memancarkan semacam ketidakpedulian yang membuat orang-orang menjauh ribuan mil jauhnya. Setelah Kin Lai masuk, dia hanya meliriknya sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada urayan Song Ting Yu tentang neter realem. Lebih dari setengah tahun yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa Kin Lai adalah ketua sekte baru sekte persenjataan, dia secara pribadi pergi menemui Kin Lai dan berdiskusi dengan Kin Lai tentang masalah penyerahan diri sekte persenjataan. Akibatnya, keduanya pun hancur. Setelah itu, kelima kekuatan itu menderita kerugian besar. Kin Lai memerintahkan Sueli untuk menekan Song Si Yuan, Si Ye Zizang, dan San Tianyi. Mereka tidak berani bertindak gegabuh dan dengan paksa mencabut 12 pilar polar roh, membuka lorong bawah tanah yang jahat. Sekarang, Kin Lai telah membunuh Ying Xing Ran, meninggalkan sekte persenjataan, dan memasuki aliansi Suantian sebagai agen bebas. Dia ingin bergabung dengan keluarga Song sebagai delegasi asing. Semua ini menyebabkan terbentuknya simpul di hatinya. Jika Kin Lai menyetujui permintaannya saat itu, sekte persenjataan akan bubar, tetapi banyak ahli seni akan selamat. Kin Lai sendiri dapat direkomendasikan ke aliansi Suantian olehnya. Lorong bawah tanah yang jahat tidak akan terbuka, dan banyak hal tidak akan terjadi. Dulu, Kin Lai berkata bahwa dia melakukan ini demi sekte persenjataan. Namun hari ini, dia telah membunuh Ying Xing Ran, mengkhianati sekte persenjataan, dan bergabung dengan aliansi Suantian di bawah pengaruh sihir Song Ting Yu. Karena itu, tatapan mata ayahnya saat menatapnya tadi jelas-jelas penucelaan. Dia bisa melihat makna tersembunyi di mata ayahnya, bagaimana mungkin Song Ting Yu bisa dengan mudah mencapai apa yang tidak bisa kau lakukan. Bagaimana mungkin putriku, si Ye Yao Yang, tidak sebaik putri Song Yu. Pada saat ini, tatapan Kin Lai menyapu lagi. Si Ye Jing Xuan mendengus dingin dari lubuk hatinya dan melotot tajam. Melihat tatapan dingin dan amarah di mata jernih Si Ye Jing Xuan, ekspresi Kin Lai tampak aneh. Dia merasa bahwa dia sedang mencari masalah dan terkekeh canggung. Ting Yu, maksudmu kau berhasil melewati tiga tingkat bawah medan perang neter. Tepat pada saat Song Ting Yu selesai berbicara, Ni Yun menyela dengan ekspresi tidak percaya. Para elit dari ras iblis bertanduk benar-benar mengabaikanmu dan bahkan tidak bertanya apakah kau salah. Itulah keraguan di hati setiap orang. Song Yu, Si Ye Yao Yang, Ni Yuan, Si Ye Jing Xuan, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut dan ragu. Mereka tidak dapat memahami masalah ini. Bahkan Song Ting Yu sendiri tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa para elit iblis bertanduk mengabaikan mereka dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tentu saja, karena dia telah membuat perjanjian dengan Kin Lai sebelum datang ke sini, dia telah menyembunyikan penampilan Sueli. Bahkan partisipasi Sueli dalam pertempuran di Pegunungan Dewa Iblis pun disembunyikan olehnya. Dia mendorong semuanya ke ular piton guntur. Itulah sebabnya Song Yu dan yang lainnya tidak tahu bahwa Sueli mencurigainya berkolusi dengan ras jahat. Dia tahu bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia pernah mencurigai Kin Lai juga, tetapi Kin Lai telah menghancurkan banyak kota Neter Realem dengan Terminator Profound Bombas di Neter Realem. Dia bahkan telah mendatangkan malapetaka di Demon God Mountain Rang. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mungkin memiliki kesepakatan dengan ras jahat. Akibatnya, dia juga bingung. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti mengapa ras jahat membiarkan mereka pergi. Paman Ni, saya juga tidak mengerti masalah ini. Saya tidak tahu mengapa ras jahat tidak peduli dengan kita. Song Ting Yu berkata jujur. Ni Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara lebih jauh, tetapi keraguan di matanya tidak hilang. Itu karena Kin Lai, kan? Ni Yuan tiba-tiba menyelah. Dia menatap dingin ke arah Kin Lai dan berkata, para dermawan yang membantu mereka membuka lorong bawah tanah yang jahat dan memungkinkan mereka melewati medan perang bawah tanah dan langsung tiba di benua Scarlet Tideh. Mereka setidaknya harus menunjukkan sesuatu, kan? Kakak Ni, apa maksudmu dengan ini? Song Ting Yu sedikit mengernyit. Ting Yu, dengan kecerdasanmu, tidakkah kau merasa aneh bahwa dialah yang membuka lorong bawah tanah yang jahat itu? Kau dan dia datang ke langit di atas lorong itu dan secara kebetulan tersedot ke dalamnya. Bagaimana dia tidak mati setelah membuat kekacauan di Pegunungan Dewa Iblis? Apakah dia pergi ke Pegunungan Dewa Iblis untuk menerima warisan? Bagaimana dia dengan mudah melewati medan perang neter bersamamu? Bagaimana ras iblis bertanduk mengabaikanmu? Semua orang, termasuk Song Yu, menunjukkan ekspresi serius. Mereka jelas merasa bahwa kata-kata Ni Yuan bukan tanpa alasan. Asal usul orang ini tidak diketahui. Siapa yang tahu siapa dia? Sekarang ras jahat akan melawan kita, dia ingin bergabung dengan aliansi Suantian. Aku merasa ada yang salah. Bagaimana menurutmu? Ni Yuan melihat ke arah kerumunan. Semua orang terdiam. Qin Lai dan aku menghancurkan banyak kota iblis bertanduk dan membunuh banyak prajurit iblis bertanduk di alam neter. Aku yakin dia tidak ada hubungannya dengan ras iblis bertanduk. Song Ting Yu membela diri. Mungkin itu tipu daya ras jahat. Mereka mengorbankan anggota klan mereka untuk mendapatkan kepercayaanmu sehingga dia bisa berhasil bergabung dengan aliansi Suantian. Ni Yuan berkata lagi. Kekhawatiran Ni Yuan benar-benar harus ditanggapi dengan serius. Ni Yuan menganggup dan berkata dengan ekspresi muram, Saudara Song, jika Qin Lai ini benar-benar terkait dengan ras jahat dan telah menyusup ke aliansi Suantian untuk menanyakan tentang pergerakan kita dan membantu ras jahat, maka kita benar-benar harus waspada. Song Yu mengerutkan kening mendengar maksud saudara Ni. Mengapa tidak tangkap orang ini? Gunakan kristal fragment memori untuk mengekstrak ingatannya dan cari tahu kebenaran masalah ini. Ni Yuan melirik Qin Lai dan berkata, siapapun di antara kita dapat dengan mudah mencapai ini. Jika kita berhati-hati, kita tidak akan benar-benar menyakiti pikiran dan jiwanya, dan efek sampingnya tidak akan terlalu kuat. Bagaimana menurutmu, Saudara Song? Kakak Xie, bagaimana menurutmu? Song Yu menoleh ke Xie Yaoyang. Beri dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Jika dia tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ras jahat, maka mari kita lakukan apa yang dikatakan keluarga Ni. Xie Yaoyang mengungkapkan pendiriannya. Paman Ni, Paman Xie, dan Song Ting Yu berteriak tanpa sadar. Song Yu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Song Ting Yu tidak berbicara. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya dia menatap Qin Lai dengan serius dan berkata, apa yang kau katakan? Aku ingin Qin Lai menjelaskan dirinya sendiri. 312 Di dalam olah besar surga mendalam, semua orang memandang Qin Lai, ingin Qin Lai membuktikan dirinya. Song Ting Yu ingin menjelaskan, tetapi terhenti oleh tatapan ayahnya. Ekspresinya sedikit khawatir. Di bawah tatapan tiga patriark aliansi Suantian, Qin Lai tetap tenang. Dia menyeringai dan berkata, bisakah aku membuktikan ketidakbersalahanku dengan membunuh beberapa anggota klan iblis bertanduk? Di Neter Realem, kamu telah membunuh banyak hornet demons. Aku bisa membuktikannya. Seru Song Ting Yu. Ras jahat mungkin sengaja mengorbankan diri mereka sendiri agar kamu bisa menyelinap ke aliansi Suantian. Oleh karena itu, membunuh beberapa iblis bertanduk tidak dapat membuktikan apapun. Ni Yuan tersenyum dingin. Qin Lai merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Lalu menurutmu bagaimana aku harus membuktikan diriku? Cara paling mudah adalah dengan mencari ingatanmu. Jika kami bertiga bertindak secara pribadi, kau tidak akan terlalu terluka. Ni Yuan menatap dahinya dengan jahat, matanya gelap dan dingin. Ekspresi Paman Ni Song Ting Yu berubah, tatapannya tidak bersahabat. Merebut ingatan selalu memiliki efek samping. Ini tidak boleh dilakukan. Senior Song, apa pendapatmu tentang ini? Qin Lai menatap lurus ke arah Song Yu tanpa sedikitpun rasa takut di matanya. Jika kamu tidak mau percaya padaku, itu mudah. Aku akan berbalik dan pergi. Ni Yuan menutup pintu dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan bangga, kota surga yang mendalam milikku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Kurang ajar, Song Ting Yu sangat marah. Aku membawa Qin Lai ke kota langit yang mendalam. Jika kau tidak mau mempercayainya, aku akan mengusirnya dari kota ini. Wah, beraninya kamu berdiri di belakang wanita. Ni Yuan tidak membantah Song Ting Yu dan menatap Qin Lai dengan dingin. Qin Lai tidak menatapnya, melainkan menatap Song Yu. Dia bertanya, Senior Song, apakah begini cara keluarga Song memperlakukan tamu? Song Yu sedikit mengernyit. Qin Lai tiba-tiba tertawa panjang. Dia menganggup kecewa pada Song Yu, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Sambil berjalan, dia berkata, Aku ingin melihat bagaimana aliansi Suantianmu dapat menjebakku. Aku juga ingin tahu apakah kota surga yang mendalam benar-benar tidak dapat dihancurkan. Cincin spasial berkelebat. Tiba-tiba tangan kirinya mencengkeram mata es dengan erat. Gelombang fluktuasi spasial terpancar dari bola kristal es. Bombom Terminator muncul di tangan kanannya. Bombom Terminator yang berbentuk bulat itu tampak sangat menakjubkan karena ditumpuk satu sama lain seperti piramida manusia. Dengan mata es di satu tangan dan bomb mendalam Terminator di tangan lainnya, ekspresi Qin Lai santai dan langkah kakinya santai saat ia berjalan menuju Niyuan. Song Ting Yu ingin menghentikan mereka. Melihat dia mengambil sikap tegas seperti itu, mata indahnya tiba-tiba berbinar. Tiba-tiba dia mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan berhenti. Tiga atau empat bom Terminator yang mendalam sudah cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil milik ras iblis bertanduk. Jika enam bom Terminator yang mendalam meledak pada saat yang sama, semua elit dari lima pasukan akan terbunuh. Bahkan seorang praktisi bela diri di alam pemenuhan mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera jika tujuh atau delapan bom Terminator yang mendalam meledak pada saat yang sama. Ekspresi Song Ting Yu serius dan nadanya santai. Dia berkata pelan, aku ingat bahwa Qin Lai memiliki setidaknya selusin bom Terminator yang mendalam di cincin spasialnya, kan? Lebih tepatnya, total ada delapan belas bom Terminator yang mendalam. Alasan saya tidak bertemu Anda tepat waktu adalah untuk menempa beberapa lagi. Qin Lai pernah bertarung berdampingan dengannya di Neter Realem, dan hati mereka saling terhubung. Dia langsung tertawa dan menjawab, meledakan delapan belas bom Terminator yang mendalam secara bersamaan. Heh, aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Empat bom Terminator yang mendalam dapat menghancurkan sebuah kota kecil. Delapan belas, ku kira, dapat menghancurkan setidaknya sepertiga dari kota surga yang mendalam. Ekspresi semua orang di aula berubah. Tatapan dingin Ni Yun langsung tertuju pada tangan Qin Lai. Xie Yaoyang dan Xie Jing Xuan mengerutkan kening dalam sambil menatap Ni Yuan dan Qin Lai tanpa berkedip. Anehnya, pemimpin aliansi-aliansi Suantian, Song Yu, tiba-tiba menyipitkan matanya. Ekspresinya tenang dan alami, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Dia bahkan diam-diam bertukar pandang dengan Song Ting Yu. Ni Yuan, benar. Qin Lai menyeringai cerah dan terus maju dengan setiap langkah yang diambilnya. Kau bisa mencoba menghentikanku. Tapi, izinkan saya katakan ini terlebih dahulu. Saya orang yang agak pemalu. Saat saya merasa ada yang tidak beres, saya akan mengaktifkan Terminator Profound Bomb. Ekspresi Ni Yuan pucat pasi. Tentu saja, sebelum bom mendalam Terminator benar-benar meledak, aku harus bisa menggunakan artefak roh spasialku untuk segera melarikan diri dari kota surga mendalam. Qin Lai menambahkan sambil tersenyum. Ni Yuan tertawa dingin dari belakang. Saat kau mengaktifkan Terminator Profound Bomb, aku pasti akan membunuhmu. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan artefak roh spasialmu untuk melarikan diri. Aku bisa menyalakan setidaknya 18 bom Terminator yang mendalam. Apakah aku bisa lolos atau tidak? Heh, kita lihat saja nanti. Kalian bisa mencoba. Nada bicara Qin Lai tenang, tetapi cahaya berdarah bersinar dari matanya. Ketiga senior di alam fragmentasi tentu saja tidak akan mengalami kecelakaan, tetapi yang lainnya mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Dia tersenyum pada Ni Yuan. Kesombongan di wajah Ni Yuan tidak berubah. Ni Yuan sedikit mengernyit. Aku akan meninggalkan Aula sekarang. Jika aku menemukan seseorang yang bertindak gegabuh, maka aku akan menguji kekuatan 18 bom Terminator yang mendalam. Suara Qin Lai menjadi tenang. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju posisi Ni Yuan. Aula besar surga mendalam tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi Ni Yuan sedingin es. Ekspresinya sedingin es saat tatapannya tertuju pada Qin Lai dan Ni Yuan. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia juga ingin melihat siapa yang lebih ganas dan kejam antara Ni Yuan dan Qin Lai. Begitu 18 bom Terminator yang mendalam meledak, Ni Yuan kemungkinan besar akan mati. Sedangkan Qin Lai, di bawah pengawalannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasialnya untuk kedua kalinya untuk melarikan diri. Qin Lai kemungkinan besar akan mati juga. Jika Ni Yuan menghentikannya, akankah Qin Lai benar-benar berani mengaktifkan bom mendalam Terminator tanpa peduli pada dunia? Begitu Qin Lai mengaktifkan bom Terminator yang mendalam, dia pasti telah menyinggung aliansi Suantian. Baik Song Yu maupun Xie Yaoyang, mereka semua akan menyerang pada saat yang sama dan langsung membunuhnya. Ni Yuan yakin 100% bahwa di bawah serangannya dan Xie Yaoyang, Qin Lai akan langsung terbunuh. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkan artefak roh spasialnya untuk kedua kalinya. Ini karena bom mendalam Terminator dapat diaktifkan dengan sambaran petir, tetapi tidak semudah itu menggunakan artefak roh spasial untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka Qin Lai benar-benar berani mengabaikan segalanya. Dia tidak menyangka Qin Lai berani bersikap begitu gila. Oleh karena itu, dia mengira Qin Lai akan takut pada saat kritis. Tentu saja, jika Qin Lai benar-benar berani bersikap begitu ganas, maka Ni Yuan pasti akan mati bersamanya. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya ingin melihat. Untuk melihat putranya. Untuk melihat apakah dia akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran yang mengerikan ini. Suan, R, minggirlah dari hadapanku. Xie Yaoyang tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Mata dingin Xie Jing Suan bersinar dengan cahaya aneh. Dia menatap Qin Lai dengan teguh, tetapi tubuhnya diam-diam menyusut di belakang Xie Yaoyang. Dia juga secara aktif menyalurkan senirohnya, menyebabkan cahaya biru berkabut muncul di tubuhnya. Dua orang gila. Di sisi lain, Song Ting Yu mengumpat dengan nada rendah. Tanpa menunggu Song Yu memanggilnya, dia buru-buru bersembunyi di belakang Song Yu dan mengingatkannya dengan suara kecil, Ayah, Qin Lai benar-benar berani. Ekspresi Song Yu lembut. Dia tidak berbicara, menyipitkan matanya sambil menatap keduanya dengan tenang. Xie Jing Suan teringat kembali saat-saat singkat yang pernah ia lalui bersama Qin Lai. Ia teringat bagaimana Qin Lai membunuh Duhaitian di jalan di depan pintu masuk sekte persenjataan. Dia mengabaikan upaya semua orang untuk menghentikannya dan menikam Liang Saoyang hingga mati. Dia telah menggunakan bom Terminator Profound untuk membunuh orang dari lima arah berbeda. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah dia. Dia juga buru-buru mengingatkannya dengan suara rendah, Ayah, Qin Lai, Qin Lai mampu melakukan apa saja. Ekspresi Xie Yao yang sedikit bergetar saat dia mengangguk sedikit dan mulai mempersiapkan diri dengan hati-hati. Suara Song Ting Yu dan Xie Jing Suan sangat lembut. Namun, di aula besar langit mendalam yang tiba-tiba menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh, seruan lembut kedua wanita itu masih sejelas sebelumnya. Jadi Ni Yun, Ni Yuan, dan putranya mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Ni Yun sedikit berubah, namun dia tetap tidak bersuara. Tatapan mata Ni Yuan tajam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Qin Lai dan bom Terminator yang ada di tangan Qin Lai seperti serigala lapar. Pada saat ini, Qin Lai hanya berjarak lima langkah darinya. Di bawah tatapannya yang sangat tajam, Qin Lai menyeringai dan mencengkram bom Terminator dengan erat. Tiba-tiba, kilatan petir tipis muncul di jari yang mencengkramnya dengan erat. Pupil mata Ni Yuan mengecil saat ia tiba-tiba merasakan tekanan yang menyesakan. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat berat, dan setiap napas yang ia ambil tampaknya telah menghabiskan seluruh tenaganya. Ekspresi Ni Yuan sangat buas, seperti binatang buas yang hampir punah. Sangat mengerikan. Di sisi lain, Qin Lai masih santai dan biasa saja. Seolah-olah dia tidak tahu bahwa satu gerakan ceroboh saja dapat membuatnya masuk ke dalam kutukan abadi. Astaga! Dia melangkah maju, dan kilatan petir lain muncul dari ujung jarinya. Kilatan petir itu mengenai Terminator Profound Bomb. Kilatan petir itu tampak sangat menggetarkan jiwa. Mata Ni Yuan benar-benar merah, seolah-olah dia telah mengolah seni roh darah. Dia menatap kedua sambaran petir itu. Tubuhnya mulai bergetar sedikit. Astaga! Qin Lai melangkah maju lagi, dan sambaran petir lain muncul di jarinya. Betis Ni Yuan tiba-tiba bengkok dengan berat. Ledakan! Tiba-tiba dia terduduk di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Seolah-olah seluruh tenaganya telah tersedot keluar. Qin Lai akhirnya tiba di depan Ni Yuan. Dia berdiri, dan Ni Yuan lumpuh di tanah. Oleh karena itu, dia menatap Ni Yuan dan berkata dengan dingin, Kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk membandingkan siapa yang tidak takut mati denganku. Ni Yuan terengah-engah sambil menatap tajam ke arah Qin Lai. Dia mendengarkan ejekan dingin Qin Lai, tetapi dia tidak berani bergerak sembarangan. Jika tempat ini tidak menampungku, maka akan ada tempat untukku. Sepertinya sudah saatnya untuk melakukan perjalanan ke Kuil Delapan Ekstrim. Kurasa guru suci Kuil Delapan Ekstrim mungkin lebih mudah diajak bicara. Qin Lai berbalik dan tersenyum lebar pada ketiga leluhur itu. Kemudian, dia berjalan keluar dari aula dengan kepala tegak, berkata, Hari ini, bom Terminator yang mendalam tidak meledak di kota surga yang mendalam. Di masa depan, mungkin orang-orang dari Kuil Delapan Ekstrim dapat membantu saya mencapai ini dengan bom Terminator yang mendalam. Aku belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Ni Yuan tiba-tiba berteriak dengan kasar. Anak ini adalah seorang tokoh. Xie Yaoyang yang agung menatap tajam ke arah Qin Lai dan tiba-tiba mengangguk. Qin Lai yang sedari tadi menatap Song Yu dengan pandangan acuh, akhirnya membuka mulutnya lagi. Kali ini, senyum muncul di wajah Song Yu saat dia berkata dengan keras, Kami hanya mengujimu. Kami ingin melihat orang seperti apa kamu, yang telah berulang kali menghancurkan rencana aliansi Suantian, sebenarnya. Mulai sekarang, kamu adalah delegasi asing dari keluarga Song dan anggota aliansi Suantian. Mulai sekarang, kita semua berada di pihak yang sama. Kamu tidak dapat mengeluarkan bom Terminator yang mendalam dan main-main. Oh, jadi seperti itu. Qin Lai berhenti di luar aula dan melirik Ni Yuan. Dia terkekeh dan berkata, Aku hanya bercanda dengan kakak ini tadi. Aku harap kakak ini tidak keberatan. Ekspresi wajah Ni Yuan seburuk yang dibayangkan. 313. Karena saudara Song sudah mengambil keputusan, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ni Yuan berdiri dari tempat duduknya, menganggup pada Song Yu, dan langsung menuju pintu keluar. Ni Yuan juga berdiri dengan ekspresi muram. Dia menggertakkan giginya dan mengikutinya keluar dari aula besar surga yang mendalam tanpa sepatah katapun. Di luar aula, Ni Yuan berhenti dan menatap Qin Lai dengan dalam. Tiba-tiba dia berkata, Kamu sangat baik. Terima kasih atas pujianmu, Senior Ni. Ekspresi Qin Lai rendah hati. Ni Yuan menganggupkan kepalanya dengan berat dan pergi bersama Ni Yuan yang wajahnya penuh kebencian ke arah Klan Ni. Selamat, saudara Song. Xie Yaoyang juga berdiri dan menggenggam tangannya ke arah Song Yu dengan ekspresi serius. Song Yu terkekeh. Xie Yaoyang dan Xie Jing Xuan juga meninggalkan aula besar surga mendalam. Di luar aula, Xie Yaoyang juga berhenti dan menatap Qin Lai. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku yakin kamu tidak ada hubungannya dengan ras jahat di alam neter. Terima kasih. Qin Lai membungkuk sedikit. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Xie Jing Xuan dan mendapati bahwa ekspresi Xie Jing Xuan masih dingin dan acuh tak acuh terhadapnya. Namun kali ini, Qin Lai berbicara atas kemauannya sendiri dan berkata dengan serius, Nona Xie, saat saya berada di alam neter, saya akan mengingat dua kali Anda membantu keluarga Ling. Aku membantu keluarga Ling tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya menengahi konflik antara bawahanku. Xie Jing Xuan mendengus dingin. Qin Lai menyeringai dan berkata, Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, keluarga Ling mungkin tidak akan bisa bertahan sampai aku kembali. Setelah kau kembali, kau bisa saja membawa keluarga Ling dan pergi. Mengapa kau memulai pembantaian? Melihatnya mengangkat masalah itu, Xie Jing Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Qin Lai terdiam. Huff, Xie Jing Xuan mendengus lagi dan tidak bertanya lagi. Dia mengayunkan rambutnya. Kemudian, dia mengikuti jejak Xie Yaoyang. Tidak lama setelah itu, ayah dan anak itu meninggalkan arah aulah besar surga yang mendalam. Banyak pengawal keluarga Xie mengikuti mereka dari kejauhan. Di jalan yang lebar, Xie Yaoyang tiba-tiba berkata, Qin Lai jelas bukan orang biasa. Xie Jing Xuan cemberut dengan marah. Huff, dalam hal pandangan ke depan, kamu masih belum sebaik Song Ting Yu. Xie Yaoyang menggelengkan kepalanya dan mendesah, wajahnya penuh penyesalan. Ini akan sangat membantu kami. Sayang sekali, sayang sekali kau tidak menangkap kesempatan saat itu dan membiarkan Song Ting Yu menerima tawaran besar. Di samping Xie Yaoyang, Xie Jing Xuan tidak sedingin biasanya. Dia seperti kebanyakan gadis yang dimarahi oleh ayah mereka, menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi keras kepala. Saat kamu masih muda, aku membiarkanmu pergi ke medan perang neter dengan harapan kamu bisa tumbuh mandiri. Saya harap kamu bisa menjadi lebih kuat tanpa perlindungan keluargamu. Xie Yaoyang merenung sejenak. Dia berkata, aku membiarkanmu pergi ke Aula Asura kegelapan dengan harapan kau dapat menangani konflik antara berbagai faksi. Perselisihan antara lima ketua Aula dan ketua Aula Agung Aula Asura kegelapan lebih cocok untukmu lakukan. Namun, kamu tidak melakukannya dengan baik. Selain dari kultivasi yang cukup keras, kamu kalah dari Song Ting Yu di bidang lain. Terutama dalam hal merekomendasikan bakat, kamu jauh tertinggal darinya. Huh, ini kelemahanmu. Aku harap kamu bisa memperhatikannya. Aku adalah aku. Aku tidak ingin menjadi seseorang seperti Suster Ting Yu. Xie Jing Suan membalas dengan ekspresi dingin. Selama kamu masih hidup, kamu akan menjadi penguasa keluarga Xie di masa depan, dan Song Ting Yu akan menjadi penguasa keluarga Song. Ini adalah fakta yang telah diputuskan sejak lama. Xie Yaoyang berteriak dengan ekspresi muram, ada banyak hal yang perlu kamu pelajari untuk mengelola keluarga. Kamu harus menghadapinya lebih awal. Xie Jing Suan menggertakan giginya dan menjawab dengan diam. Lupakan saja, suatu hari, kamu akan tahu takdirmu. Xie Yaoyang menghela nafas. Di dalam aula, senyum Song Yu lembut seakan-akan dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Dia berdiri dari tempat duduknya dan melambaikan tangan ke arah Kin Lai, ayo, ayo, keluarga Xie dan keluargani sudah pergi. Kita bisa bicara sekarang. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan Kin Lai. Bahkan ketika Song Ting Yu berulang kali menekankan bahwa Kin Lai berbeda, dia tidak terlalu memikirkannya. Di matanya, alasan sebenarnya dibalik bertahannya sekte persenjataan adalah kemunculan Sueli yang tiba-tiba. Kin Lai hanyalah seorang praktisi bela diri tingkat menengah manifestation realem. Lupakan aliansi Suantian, bahkan Dark Asura Hall dan Ki Safali dapat menemukan beberapa praktisi bela diri di level ini. Sebagai penguasa benua Scarlet Tide dan seorang ahli alam fragmentasi, bagaimana mungkin dia benar-benar peduli dengan seorang praktisi bela diri alam manifestasi. Akan tetapi, penampilan Kin Lai barusan telah membuatnya tercengang dan benar-benar membuatnya sangat mengagumi Kin Lai. Ni Yuan adalah penerus yang dibesarkan oleh keluarga Ni, dan dia juga berada di tahap tengah alam Neter Passage. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertempur di mana-mana dan bertarung melawan ras iblis bertanduk di medan perang Neter. Baik itu keberanian, kekejaman, atau kecerdasan, dia adalah salah satu yang terbaik. Di mata Song Yu, Ni Yuan berada di posisi kedua setelah Song Ting Yu dan Xie Jing Suan di antara para pemuda aliansi Suantian. Dialah yang sebenarnya kalah dalam pertempuran sengit melawan Kin Lai dan dipaksa untuk tidak berani bertindak gegabu oleh Kin Lai yang tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Hal ini menyebabkan Song Yu akhirnya menganggap serius Kin Lai. Kamu hampir membuatku takut setengah mati tadi. Aku benar-benar khawatir bahwa setelah Ni Yuan menyerang, kamu akan menjadi gila dan meledakan bom Terminator yang mendalam. Song Ting Yu menepuk dadanya yang menjulang tinggi dengan ekspresi ketakutan yang masih ada. Aku tahu orang gila sepertimu pasti akan melakukannya. Apapun, Song Yu terkeke pelan, bahkan jika delapan belas bom Terminator benar-benar meledak, kita dapat mengendalikannya. Selama kamu tidak keluar dari aula besar surga yang mendalam, tidak akan ada masalah besar yang tidak dapat diselesaikan. Kin Lai tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit kubah aula besar. Kemudian, dia menemukan bahwa banyak sinar cahaya halus perlahan meredup. Dia akhirnya mengerti mengapa Song Yu, Ni Yun, dan Xie Yao yang bisa diam-diam mengawasinya dan Ni Yuan bertarung dengan sengit. Ayah, Ni Yuan pasti tahu kalau aula besar surga yang mendalam dijaga ketat, kan? Song Ting Yu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja dia tahu. Song Yu membenarkannya dan kemudian berkata sambil tersenyum, tapi dia berdiri terlalu dekat dengan Kin Lai. Jika delapan belas bom mendalam Terminator meledak, aula besar surga mendalam mungkin dapat menahannya, tetapi dia tetap akan mati. Orang ini biasanya banyak membanggakan diri di hadapanku, tapi di saat kritis, dia masih takut mati. Song Ting Yu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya gemetar. Wajar saja jika orang takut mati. Orang yang benar-benar tidak takut mati jumlahnya sangat sedikit, seperti bulu burung Phoenix dan Tandu Kilin. Mereka yang berani berjuang mempertaruhkan nyawa mereka selalu menjadi kaum minoritas, dan mereka selalu layak dihormati. Song Yu tidak menyembunyikan kekagumannya pada Kin Lai. Kin Lai perlahan menarik senyumnya, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ketika mata Song Yu menunjukkan keterkejutan, dia tiba-tiba berkata, sebenarnya, tebakan Ni Yuan benar. Aku memang berhubungan dengan ras jahat. Klan keluarga Ling di kota keluarga Ling berasal dari ras yang berbeda dari kita. Alasan aku membunuh semua orang yang mengejarku di lembah kisah adalah karena mereka tahu tentang ini. Song Yu menggigil. Matanya yang acu-ta'acu tiba-tiba bersinar dengan cahaya tajam saat dia berseru, benarkah ini? Jawaban Kin Lai sepenuhnya benar. Kalau begitu, beraninya kau datang ke aliansi Suantian, dan beraninya kau menemuiku secara langsung. Ekspresi wajah Song Yu berubah. Karena aku ingin meyakinkan senior Song. Kin Lai tenang. Meyakinkanku. Apa yang harus kau yakinkan padaku? Song Yu mendengus. Senyum Song Ting Yu membeku. Ia merasa tidak bisa lagi melihat Kin Lai. Ia tidak menyangka Kin Lai akan mengungkapkan identitas keluarga Ling begitu ia muncul tanpa peringatan. Hal ini menyebabkan suasana yang tadinya tenang menjadi bermusuhan lagi. Master aliansi Song dari aliansi Suantian, benar. Lihat aku. Apakah aku punya kualifikasi untuk berbicara denganmu? Apakah aku punya kemungkinan untuk meyakinkanmu? Gumpalan cahaya berdarah keluar dari antara alis Kin Lai, dan mengembun menjadi bayangan berdarah jiwa Sueli. Mengenai ras alien, ku rasa pemahamanku sedikit lebih dalam darimu. Kamu Sueli, kan? Ekspresi Song Yu berubah lagi. Dia tiba-tiba menatap Song Ting Yu dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa dia tidak meninggalkan Kin Lai? Ayah, tubuh asli senior Sueli telah pergi. Lagu Ting Yu berdalih. Sueli, bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Song Yu mengalihkan pandangannya dan menatap bayangan berdarah itu lagi. Dia mengerutkan kening dan perlahan duduk. Tempat asalku memiliki lebih dari satu pasukan peringkat perak. Adapun aku, alam asalku berada satu tingkat lebih tinggi darimu. Aku awalnya berada di alam nirvana. Ada jejak kesombongan yang jelas terlihat di mata Sueli yang berdarah. Jika aku tidak disegel dalam pilar polaroh selama 1230 tahun, setidaknya aku akan mencapai alam abadi. Saat dia mengatakan ini, Kin Lai, Song Ting Yu, dan Song Yu semuanya sangat terkejut. Di mataku, kalian hanyalah junior, termasuk master aliansi Song. Sueli menyeringai aneh. 314. Aku penasaran apakah senior Sueli punya ide cemerlang mengenai ras asing. Aku siap mendengarkan. Ketika Sueli muncul, menyatakan kultivasinya, dan menyatakan bahwa ada kekuatan peringkat perak di tempat asalnya, Song Yu memperlihatkan rasa hormat yang pantas diterimanya dan bertanya dengan serius. Benua Scarlet Ide dan Benua Flowing Cloud serta Benua Heavenly Fate di sekitarnya hanya memiliki pasukan peringkat tembaga. Tidak ada pasukan peringkat perak yang kuat. Ditambah dengan fakta bahwa Sueli telah mencapai alam nirvana 1230 tahun yang lalu, Song Yu harus memperhatikan pendapatnya. Kin Lai menatap hantu berdarah itu dan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa alam asli Sueli adalah alam nirvana. Alam nirvana adalah ahli legendaris di benua Scarlet Ide, benua Flowing Cloud, dan benua Heavenly Fate. Jika Sueli berada di puncaknya, bukankah dia akan tak terkalahkan di benua ini? Sueli, yang berada pada level seperti itu, sebenarnya disegel di dalam pilar Polaro selama 1230 tahun. Seberapa kuatkah orang yang menyegelnya? Segala macam keraguan berkelebat di benaknya. Ekspresi Kin Lai berangsur-angsur menjadi berat. Tatapannya saat melihat Sueli menunjukkan sedikit kewaspadaan. Di pihak kita, ras asing terlalu umum. Hubungan antara kekuatan besar dan ras asing begitu dekat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Bayangan berdarah Sueli berkedip-kedip seperti api saat dia berkata pelan, Master Aliansi Song, kau telah bertarung melawan ras iblis bertanduk dari alam neter selama bertahun-tahun, tetapi apakah kau pernah benar-benar berkomunikasi dengan mereka? Pernahkah kau bertanya mengapa mereka harus menyerang benua Scarlet Ide? Pernahkah kau bertanya apa yang ingin mereka lakukan? Pernahkah kau benar-benar berdiskusi dengan mereka? Ekspresi Song Yu sedikit tidak wajar saat dia berkata dengan datar, sama seperti kuil delapan ekstrim, kami bertemu ras-ras jahat itu di medan perang neter untuk pertama kalinya. Ketika kami pertama kali menemukan ras jahat di neter Battlefield, kami langsung menyerang. Kami hentikan kemunculan mereka. Selama bertahun-tahun, aku, ayahku, leluhurku, dan delapan guru suci kuil ekstrim sebelumnya semuanya mengikuti satu kebijakan. Kami tidak mengizinkan ras asing untuk melangkah ke benua Scarlet Ide. Dengan kata lain, kamu tidak pernah berkomunikasi dengan mereka. Sueli mencibir. Apa yang perlu dibicarakan dengan mereka? Song Yu mengerutkan kening. Bagi banyak ras jahat di neter Realem, spirit Realem bukanlah tempat yang baik untuk berkultivasi. Mereka lebih terbiasa dengan lingkungan gelap neter Realem. Energi iblis neter dari neter Realem paling cocok untuk mereka. Itulah sebabnya sebagian besar ras neter Realem tidak mau tinggal di spirit Realem. Sueli menjelaskan. Lalu mengapa para anggota klan iblis bertanduk ini terus-menerus menyerbu medan perang neter dan memasuki benua Scarlet Ide selama bertahun-tahun ini? Seperti yang saya katakan, sebagian besar ras neter Realem tidak menyukai spirit Realem, tapi tidak semuanya. Sueli tersenyum. Ada juga beberapa ras jahat yang sudah ada sejak lama. Sebenarnya dia bisa berkultivasi di beberapa tempat khusus di alam roh. Ras-ras jahat menganggap tanah asing di alam roh sebagai tanah air mereka. Di tempat-tempat itu terdapat benda-benda peninggalan para leluhur mereka, altar-altar, dan kitab suci rahasia yang diwariskan oleh mereka. Kenyataannya, beberapa kekuatan terkuat di alam roh telah secara khusus menemukan tanah-tanah istimewa itu untuk mereka dan memberikannya kepada mereka. Kekuatan-kekuatan besar itu harus meminjam kekuatan ras-ras jahat untuk beberapa hal dan memperlakukan ras-ras jahat itu sebagai bawahan mereka. Sama seperti Aula Asura kegelapan di lembah kisah di bawah aliansi Suantian. Ekspresi Song Yu berubah saat dia berteriak pelan, jinakan ras jahat, buat mereka tunduk dan layani kamu sebagai tuan mereka. Sejauh pengetahuan saya, beberapa kekuatan yang lebih kuat memang telah melakukan hal ini ketika berhadapan dengan ras alien yang lebih lemah. Sueli tersenyum dan mengangguk. Ia berkata, Namun, jika itu adalah ras asing yang kuat, jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, mereka biasanya akan menggunakan metode yang lebih moderat dan bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama. Mata Song Yu berbinar. Ya, bekerja sama. Ekspresi Sueli menjadi serius lalu tiba-tiba berkata, Ketua aliansi Song, Pernahkah kau mendengar tentang buah iblis neraka neter, esensi jiwa tinta teratai sembilan daun yin yang mendalam? Saya hanya pernah mendengar tentang teratai daun yin sembilan yang mendalam. Dikatakan bahwa itu adalah bahan spiritual kelas surga, tetapi saya tidak tahu efek spesifiknya. Song Yu tampak bingung. Apa hubungan teratai sembilan daun yin mendalam dengan alam neter? Sueli tidak langsung menjawab dan menatap Song Yu dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tepatnya, Lotus sembilan daun yin mendalam adalah material spiritual kelas tiga surga. Benda yang begitu menakjubkan hanya dapat lahir di laut neter yin mendalam. Teratai daun yin sembilan yang mendalam memiliki banyak kegunaan, tetapi hari ini saya hanya akan membahas satu saja. Ketua aliansi Song, Suatu hari, kamu akan mencapai puncak alam fragmentasi dan maju menuju alam nirvana. Saat Anda berhasil menembus batas, jika Anda dapat mengonsumsi teratai sembilan daun yin mendalam, maka jiwa Anda akan dilindungi oleh teratai yang terbuat dari energi yin mendalam. Di samping teratai, akan muncul sembilan jiwa hampa lagi. Sembilan jiwa etiril ini dapat membingungkan rahasia surgawi dan membantumu menahan lebih sedikit api nirvana. Mereka dapat memberi jiwa sejatimu waktu istirahat. Master aliansi Song seharusnya mengerti apa yang kukatakan, kan? Perkataan Sueli tidak begitu jelas. Kinlai dan Song Tingyu tidak mengerti apa yang dia katakan. Namun, Song Yu sangat terguncang. Dia selalu tenang dan kalem, tetapi emosinya jelas-jelas sudah tidak terkendali. Dia berteriak, di mana saya bisa menemukan teratai daun sembilan yin yang mendalam. Kinlai dan Song Tingyu tidak mengerti perkataan Sueli, karena tingkatan mereka tidak cukup tinggi. Song Yu berbeda. Setelah mencapai tahap tengah alam fragmentasi, dia tahu betul apa yang akan dia hadapi saat dia menerobos ke alam nirvana. Api nirvana merupakan api kematian yang benar-benar dapat membakar jiwa sejati dan seketika menghancurkan jiwa ahli puncak alam fragmentasi. Ketika sepuluh praktisi bela diri alam fragmentasi berhasil menerobos ke alam nirvana, sedikitnya tujuh dari mereka akan mengalami jiwa sejati mereka terbakar menjadi abu oleh api nirvana. Ayah Song Yu, kakek Xie Yaoyang, dan Paman Ni Yun semuanya telah mencapai puncak alam fragmentasi 100 tahun yang lalu. Mereka semua telah mencoba untuk menerobos aliansi Suantian, tetapi jiwa sejati mereka semuanya telah terbakar sampai mati oleh api nirvana. Terbakar sampai mati oleh api nirvana, bahkan kesempatan untuk berkultivasi kembali pun dirampas. Jiwa mereka benar-benar telah hancur. Song Yu telah melihat dengan mata kepalanya sendiri keadaan menyedihkan orang-orang itu sebelum mereka meninggal. Ada juga banyak tetua Song Yu yang belum berhasil menembus aliansi Suantian. Hampir semuanya menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali ke aliansi Suantian. Menurut dugaannya, orang-orang itu tidak dapat lolos dari api nirvana. Mereka tidak berhasil mencapai nirvana, jadi dia tidak pernah melihat mereka lagi. Sekarang, 100 tahun kemudian, dia, Song Yu, telah mencapai alam fragmentasi. Dia semakin dekat ke tahap akhir alam fragmentasi. Dia hampir saja berhasil mencapai alam nirvana. Api nirvana, bayangan itu selalu ada di dalam hatinya, iblis yang membuatnya tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Sekarang, Sueli tiba-tiba memberitahunya bahwa selama dia dapat menelan teratai daun sembilan yin mendalam sebelum dia menerobos, dia akan dapat menahan lebih sedikit api nirvana. Dengan adanya masa jeda, bagaimana mungkin dia bisa menjaga ketenangannya? Sebelumnya saya katakan bahwa teratai sembilan daun yin mendalam hanya dapat tumbuh di laut neter yin mendalam, dan laut neter yin mendalam berada di alam neter. Sueli tahu bahwa Song Yu akan sangat gembira, jadi dia menambahkan sambil tersenyum. Dengan kata lain, teratai sembilan daun yin mendalam hanya dapat ditemukan di alam neter. Itu adalah salah satu benda menakjubkan yang unik di alam neter. Selain itu, ada buah iblis neter hel dan esensi jiwa giyok hitam. Mereka juga merupakan material roh yang unik bagi alam neter, dan masing-masing memiliki manfaatnya sendiri. Ia juga mempunyai efek yang berbeda dan unik pada kultivasi kita. Tolong beri saya pencerahan, senior Sueli, kata Song Ting Yu dengan mata berbinar. Buah iblis neraka neter, teratai sembilan daun yin yang mendalam, dan esensi jiwa giyok hitam dikenal sebagai tiga harta karun alam neter. Ketiga benda menakjubkan yang unik di alam neter ini tidak hanya bermanfaat bagi kultivasi ras jahat, tetapi juga bagi kita. Sueli terkekeh. Buah iblis neraka neter tumbuh di neraka sembilan jiwa di alam neter. Buah iblis jenis ini mengekstrak seluruh jiwa murni, dan setelah jutaan tahun, buah ini membentuk buah. Buah iblis neraka neter dapat membentuk jiwa sejati kedua, yang memberikan praktisi bela diri jiwa tambahan selain jiwa yang terikat kehidupan. Ini setara dengan memberikan praktisi bela diri kehidupan ekstra. Ini sangat langka. Esensi jiwa giyok hitam adalah bahan utama untuk membuat altar jiwa giyok hitam. Ketua aliansi Song, Anda pernah mendengar tentang altar jiwa giyok hitam, bukan? Sueli bertanya sambil tersenyum. Song Yu mengangguk sedikit karena terkejut. Alam abadi adalah salah satu dari tujuh altar jiwa yang langka, dan altar jiwa giyok hitam berada di peringkat kelima. He he, karena ketua aliansi Song sudah tahu, maka saya tidak akan berkata lebih banyak lagi. Sueli mengangguk dan berkata, buah iblis neraka netter, teratai sembilan daun yin yang mendalam, dan altar jiwa giyok hitam dikenal sebagai tiga harta karun alam netter. Ketiga benda ini unik dan langka di alam netter. Selain itu, masih banyak material spiritual di alam netter yang tidak selangka ketiganya, tetapi masih sangat berguna bagi praktisi bela diri alam netter passage dan alam fragmentasi. Karena jumlahnya terlalu banyak, saya tidak akan membahasnya satu per satu. Senior Sueli, Anda mengatakan bahwa ras iblis bertanduk dapat memperoleh sesuatu seperti teratai daun sembilan yin yang mendalam. Song Yu perlahan menjadi tenang, tetapi jejak cahaya menyala muncul di matanya. Mereka mungkin tidak dapat memperolehnya, tetapi jika Anda ingin menemukan teratai daun yin sembilan yang mendalam, heh, maka Anda hanya dapat melewati mereka. Sueli berkata sambil tersenyum. Apa latar belakang keluarga Ling, dan apa hubungan mereka dengan ras jahat di alam netter? Song Yu menatap Song Ting Yu. Song Ting Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Ayah, bahkan keluarga Ling sendiri tidak tahu latar belakang mereka. Masalah ini perlu waktu untuk dipahami secara perlahan, dan tidak bisa langsung dipastikan. Siapa yang tahu kalau keluarga Ling adalah ras asing? Song Yu bertanya lagi. Tidak banyak, orang-orang yang tahu tentang lembah kisah semuanya telah dibunuh oleh Ku dan Kin Lai. Hanya dua putra Dark Asura Hall dan beberapa bawahan yang mengetahui masalah ini. Keluarga Tu Dark Asura Hall juga merupakan anggota keluarga Song kami. Song Ting Yu menjelaskan. Song Yu mengangguk sedikit, berpikir sejenak, lalu berkata, biar aku pikirkan baik-baik. Men, kalau begitu aku akan mengatur untuk Kin Lai terlebih dahulu, kata Song Ting Yu. Pergi, Song Yu menatap Sue Li, lalu menatap Kin Lai, dan berkata, aku butuh waktu. Dipahami, Kin Lai menyeringai. Sue Li terkeke aneh dan menyusut ke dahi Kin Lai, menghilang dalam sekejap. Oh ya, Kin Lai, apakah kamu yakin ingin bergabung dengan keluarga Song sebagai delegasi asing? Sebelum Kin Lai hendak meninggalkan Aula, dia bertanya lagi. Men, sebagai delegasi asing, meskipun Anda tidak dapat meminjam sumber daya keluarga Song, Anda akan memiliki lebih banyak kebebasan dan lebih sedikit batasan. Kin Lai menjawab. Sebenarnya, masih banyak gadis yang belum menikah di keluarga Song. Jika kamu bersedia mengubah nama keluargamu menjadi Song, aku bisa membiarkanmu memilih istri yang cocok. Dengan begitu, kamu akan benar-benar menjadi anggota klan Song. Kamu akan dapat meminjam sumber daya kami sesuka hatimu. Apakah kamu ingin mempertimbangkan Song Yuksiao? Banyak pengikut dan pelayan klan bermimpi menikahi salah satu putri klan Song dan menjadi anggota sejati klan. Saya menghargai niat baik senior Song. Kin Lai menjawab, saya tidak suka terlalu banyak batasan, saya suka kebebasan, jadi lupakan saja. Lupakan, Song Yu sedikit mengernyit. 315 Para praktisi bela diri benua Scarlettide memiliki rasa benci dan takut yang mendalam terhadap ras jahat. Persepsi ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah dalam waktu singkat. Langsie mengolah seni roh darah ortodoks, jadi dia memiliki persepsi yang sangat tajam terhadap kekuatan dalam darah segar. Dari dalam tubuh Ling Yusi, dia dapat mendeteksi aroma energi iblis bawah dan segera mengetahui bahwa tubuh Ling Yusi mengandung kekuatan ras jahat. Setelah mendengar bahwa tubuh Ling Yusi benar-benar mengandung energi jahat, semua praktisi bela diri tombak darah terkejut. Banyak dari mereka secara tidak sadar mengeluarkan artefak roh mereka, tampaknya ingin berurusan dengan Ling Yusi. Pada saat ini, klan keluarga Ling yang tersebar di sekitar Ling Yusi juga berteriak kaget ketika mereka melihat kelainan dari para praktisi bela diri tombak darah. Mereka juga mengeluarkan artefak roh mereka dan segera mengepung Ling Yusi, bersiap untuk menghadapi serangan para praktisi bela diri tombak darah kapan saja. Pada saat ini, Kin Lai, yang melayang di samping Ling Yusi bersama dengan batu-batu yang hancur, menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan alasan bahwa dia tidak akan memengaruhi Ling Yusi, dia berhasil lolos dari medan magnet aneh itu dengan susah payah. «Lang Xie, jaga orang-orangmu!» Begitu dia meninggalkan area medan magnet yang kacau itu, Kin Lai berteriak dengan kasar, nadanya sedikit kesal. Lang Xie sedikit mengernyit. Sueli memarahi, apa yang kalian ributkan? Sungguh sekelompok orang yang tidak berpengalaman. Ada begitu banyak ras asing yang tinggal di alam roh sehingga kalian bahkan tidak dapat menghitung semuanya. Suatu hari, ketika kalian melangkah keluar dari benua Scarlet Tide dan memasuki dunia yang lebih luas, kalian akan tahu bahwa ras asing bukanlah sesuatu yang istimewa dan tidak ada yang perlu ditakutkan. «Kalian semua, berhenti!» Lang Xie terkejut dan langsung berteriak pelan. Baru saat itulah para praktisi bela diri Blood Spear menyimpan artefak roh mereka. «Senior ada di dunia luar, dan ada banyak ras asing!» Feng Rong berkata dengan heran. «Aku akan berbicara baik-baik denganmu sebentar lagi!» Sueli menjawab dengan santai, matanya meneteskan darah. Namun, matanya tertuju pada Ling Yusi. «Wus-wus-wus!» Pada saat ini, dari tubuh Ling Yusi, tiba-tiba mengembun menjadi gelombang fluktuasi jiwa. Fluktuasi itu tampaknya membentuk pusaran air yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pusaran air, yang terbentuk dari pikiran dan kesadaran seseorang, menyelimuti kepala Ling Yusi. Seolah-olah itu dapat mendistorsi jiwa seseorang dan memengaruhi energi roh yang dilepaskan oleh pikiran, kesadaran, dan pikiran seseorang. Lang Xie, Feng Rong, dan praktisi bela diri Blood Spear lainnya. Mereka ingin menggunakan kesadaran pikiran mereka untuk menyentuh Ling Yusi. Namun, setelah pusaran air aneh itu terbentuk, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah pikiran mereka sedang tersedot oleh lubang hitam yang tidak dikenal dan akan tenggelam. Ekspresi para praktisi bela diri Blood Spear berubah. Pada saat yang sama, di gunung api tidak jauh dari rawa beracun, tiga elit iblis bertanduk yang sedang mendiskusikan hal-hal penting tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Ketiga orang ini semuanya memiliki enam tanduk. Mereka tidak lain adalah Kamundo, Luo, dan Kuluo. Sementara para ahli dari tiga ras jahat besar sedang berdiskusi dengan sengit. Anehnya, mereka berhenti. Mereka semua melihat ke arah rawa beracun, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Paman, lama kemudian, Duo Luo menatap Kuluo dengan ketidakpastian. Setan bertanduk tua ini yang telah menebak hubungan antara Kin Lai dan Kin San di tepi kolam memiliki mata yang dipenuhi dengan bayangan gelap. Seolah-olah roh dan hantu pendendam yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalamnya. Itu sangat aneh dan menakutkan. Sepertinya. Darah dewa jahat mendidih, tetapi aku juga tidak yakin. Beberapa waktu yang lalu, salah satu bawahanku melaporkan sesuatu kepadaku. Dia mengatakan bahwa dia melihat energi iblis bawah tiba-tiba menjadi tidak normal di tepi garis pertahanan kita dan terbang keluar tanpa terkendali. Kameng, jenderal setan bertanduk, tiba-tiba teringat sesuatu dan menjelaskannya kepada Duo Luo dan Kuluo. Dia mengatakan bahwa sepertinya darah dewa jahat menarik energi iblis bawah, menyebabkannya melonjak liar. Dia juga mengatakan bahwa energi iblis bawah mengalir keluar dalam bentuk gelombang dan dapat ditarik oleh beberapa orang yang memiliki darah dewa jahat. Tidak mungkin Duo Luo akan menyela. Mereka yang memiliki darah dewa jahat dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka tidak akan muncul di benua Scarlet ID, dan bahkan lebih mustahil bagi beberapa dari mereka untuk muncul pada saat yang sama. Saya juga merasa itu tidak mungkin, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun kali ini, ketika Kameng melihat kekedalaman rawa beracun, fluktuasi aneh itu jelas merupakan darah dewa jahat yang mendidih. Mungkinkah indera kita semua salah? Kuluo tiba-tiba berdiri. Dia berjalan menuju bagian belakang gunung api dan berkata, Aku akan keluar sebentar. Paman Duo Luo dan Kameng berteriak pada saat yang sama. Jika Anda meninggalkan area yang ditutupi oleh energi iblis bawah, bahkan Anda, Paman, akan cepat kelelahan. Ah, Paman, jangan ambil risiko. Kami telah kehilangan Paman Kulu, kami tidak bisa kehilangan Anda juga. Setelah mereka berdua menyebut Kulu, wajah Kuluo berkedut dan langkah kakinya terhenti. Beberapa detik kemudian, Kuluo sekali lagi berjalan keluar dengan langkah lebar. Tidak apa-apa, rawa beracun itu sangat dekat dari sini. Aku bisa bergegas kembali dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia mengabaikan bujukan Kameng dan Duo Luo dan pergi sendiri, dengan cepat bergegas menuju rawa beracun. Sementara itu, di rawa beracun, termasuk Langxie dan Fengrong, setiap praktisi bela diri tombak darah telah menarik kesadaran pikiran mereka. Mereka tidak lagi berani melihat Ling Yusi. Medan magnet aneh yang terbentuk di atas kepala Ling Yusi terlalu merusak kesadaran pikiran mereka. Mereka tidak dapat terus merasakan kondisi tubuh Ling Yusi. Pada saat ini, Qin Lai juga berjalan dari sisi keluarga Ling. Dia berjalan di antara praktisi bela diri Blood Spear dan berkata kepada Langxie dan Fengrong, anggota keluarga Ling datang dari alam nether. Semua orang terkejut. Qin Lai, kakamu berani mengatakan kebenaran. Fengrong berkata dengan kaget. Ekspresi Langxie gelap dan tidak yakin. Alisnya berkerut erat, seolah-olah dia sedang mencerna berita berat ini. Ledakan. Tiba-tiba, semua cahaya berwarna pelangi yang keluar dari patung kayu itu kembali seperti naga panjang, langsung menghilang ke dalam tubuh Ling Yusi. Ledakan-ledakan-ledakan. Batu-batu yang mengapung, meja, kursi, dan bangku bundar semuanya jatuh ke tanah setelah kehilangan daya apungnya. Bahkan pusaran air yang memutar jiwa telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah telah ditarik kembali oleh Ling Yusi. Di tengah reruntuhan, wajah kecil Ling Yusi yang cantik dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Dia dengan tenang duduk tegak dengan mata tertutup. Dia memegang patung kayu dan perlahan-lahan memilah-milah keuntungannya. Awasi dia, Kin Lai berseru lembut. Ling Feng, Ling Xuan-Suan, dan yang lainnya menganggup dengan berat. Mereka dengan ketat menjaga sisi Ling Yusi, menunggunya bangun sendiri. Kin Lai, sepertinya kita perlu bicara baik-baik. Lang Xie berkata dengan sungguh-sungguh. Pergilah ke blutspirmu. Kin Lai menganggup. Tak lama kemudian, Lang Xie, Feng Rong, Mo Hai, dan Kin Lai duduk bersama di aula blutspirm. Keluarga Ling juga merupakan ras jahat. Aku tidak tahu ini sebelumnya, dan aku baru samar-samar memahaminya baru-baru ini. Setelah Kin Lai duduk, di bawah tatapan terkejut Lang Xie, Feng Rong, dan Mo Hai, dia menjelaskan identitas dan asal-usul keluarga Ling, dan perubahan yang terjadi pada keluarga Ling karena dibukanya lorong bawah tanah yang jahat. Semua orang tahu tentang ini. Ekspresi Feng Rong tampak gelisah saat dia berkata dengan cemas, Kin Lai, kamu benar-benar gegabuh. Apakah kamu tahu apa arti ras jahat bagi para praktisi bela diri di benua Scarlet Tide? Apakah kamu tahu apa yang akan dihadapi keluarga Song, kamu, dan Blutsphere jika aliansi surga mendalam dan kuil delapan ekstrim mengetahui bahwa keluarga Ling adalah ras jahat? Pemimpin aliansi-aliansi surga mendalam sudah tahu bahwa keluarga Ling adalah ras jahat. Ekspresi Kin Lai tenang saat dia berkata dengan tenang, Song Yu tidak akan bertindak melawan keluarga Ling. Selain itu, aliansi surga mendalam telah dengan getir memohon kerjasama dengan ras jahat baru-baru ini. Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk memikul misi membahas masalah dengan ras jahat. Saya akan mewakili aliansi surga mendalam sebagai delegasi asing peringkat bintang untuk bernegosiasi dengan ras jahat. Saat kata-kata ini keluar, semua orang sangat terkejut. Bahkan Sueli tercengang. Aliansi surga mendalam tahu bahwa keluarga Ling adalah ras jahat, dan mereka masih ingin membahas kerjasama dengan ras jahat. Apa yang terjadi? Mengapa aliansi surga yang mendalam, yang telah bertempur dengan ras jahat selama bertahun-tahun, memperlakukan ras jahat seperti ini? Langsie, Fengrong, dan Mohai tiba-tiba tercengang. Di tepi gunung berapi-api. Energi iblis bawah yang bergulung tiba-tiba melonjak keluar dari area ini yang diselimuti energi iblis bawah seperti sungai hitam pekat yang panjang, menuju ke arah rawa beracun. Tempat ini dulunya adalah gunung belakang gunung berapi-api, yang juga merupakan tempat blood spear biasa berkultivasi. Karena racun-beracun yang tebal di sekitar area ini, karena terpencil dan tidak berpenghuni, dan karena ada banyak serangga dan makhluk beracun, aliansi surga yang mendalam tidak membuat garis pertahanan di area ini. Mereka tidak menyangka bahwa ras jahat akan menyebar ke rawa beracun. Oleh karena itu, energi iblis bawah tidak akan dimurnikan oleh anggrek pembersi iblis. Sungai panjang energi iblis bawah yang kental melayang dan melonjak di udara, perlahan-lahan terbang menuju ke dalaman rawa beracun. Kuluo, yang datang ke sini sendirian, juga terkejut ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mungkin darah dewa jahat benar-benar mendidih. Selama aku mengikuti energi iblis bawah yang tertarik padanya, aku akan dapat menemukan pelakunya. Aku akan tahu siapa sebenarnya yang memiliki darah dewa jahat. Kuluo memiliki target. Seperti hantu, dia berenang di sekitar sungai panjang energi iblis bawah. Di tengah awan rawa beracun, dia menarik auranya dan tampak tidak terlihat. 316. Divisi delegasi asing keluarga Song jauh lebih besar dari yang dibayangkan Kin Lai. Dalam pandangannya, ukuran seluruh divisi delegasi asing adalah sebesar kota Icestone. Bangunan-bangunan batu yang terbuat dari batu berwarna abu-abu kecoklatan tersusun berderet-deret. Banyak bangunan batu yang diukir dengan gambar bintang, bulan sabit, dan matahari yang menyala-nyala. Delegasi asing keluarga Song bukan satu-satunya yang tinggal di divisi delegasi asing. Para istri, anak-anak, dan bahkan orang tua delegasi asing juga tinggal di sana. Delegasi asing berpangkat bintang diizinkan membawa 10 kerabat mereka untuk tinggal di divisi delegasi asing. Keluarga Song tidak hanya menjamin keselamatan mereka, mereka juga menyediakan pakaian, makanan, dan penginapan gratis. Tentu saja, keluarga Song tidak bertanggung jawab untuk menyediakan materi kultivasi. Setelah Song Ting Yu datang, dia terus menjelaskan kepada Kin Lai. Utusan asing peringkat bulan dapat membawa 50 orang kerabat mereka untuk tinggal di divisi delegasi asing. Utusan asing peringkat matahari dapat membawa 100 orang. Akomodasi dan penginapan bagi kerabat mereka semuanya gratis. Aliansi Suantian dan keluarga Song akan menjamin keselamatan mereka. Kin Lai menganggup dalam hati. Keluarga Song melakukan ini agar para delegasi asing merasa tenang dan tidak memiliki kekhawatiran. Hal ini dikarenakan banyak praktisi bela diri yang tidak berkultivasi sendiri. Banyak praktisi bela diri yang membawa serta keluarga mereka. Sudah menjadi hal yang wajar bagi mereka untuk memiliki orang tua, istri, dan anak. Setelah bergabung dengan aliansi Suantian dan menjadi delegasi asing keluarga Song, kerabat mereka juga dapat dibawa ke keluarga Song. Kehidupan mereka terjamin, dan penginapan serta tempat tinggal mereka semuanya gratis. Di satu sisi, ini dilakukan untuk menarik hati rakyat dan membuat delegasi asing mengakui keluarga Song. Di sisi lain, ini dilakukan untuk membuat delegasi asing waspada. Jika delegasi asing melakukan sesuatu yang merugikan keluarga Song, kerabat yang mereka tinggalkan di divisi delegasi asing harus membayar harga atas tindakan mereka. Bagi keluarga Song, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mereka hanya perlu menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Bagi keluarga Song yang kaya, hal ini tidak terjadi. Tidak ada beban sama sekali. Beberapa saat kemudian, Song Ting Yu membawa Kin Lai ke gedung tujuh lantai di pusat divisi delegasi asing. Pemeringkatan matahari, bulan, dan bintang untuk delegasi asing, pendaftaran identitas, pertukaran poin kontribusi, penerimaan misi, dan masalah-masalah lainnya semuanya ditangani di gedung tujuh lantai ini. Paman An berteriak saat Song Ting Yu tiba di depan pintu. Ada beberapa praktisi bela diri alam manifestasi di depan gedung. Mereka tampaknya mengenalinya. Ketika mereka melihatnya, mereka semua mengangkat kepala dan membusungkan dada dengan hormat. Song An turun ke bawah sambil tersenyum. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Aku tahu segalanya. Bahkan token identitas telah disiapkan untuk Kin Lai. Song An yang tampak seperti seorang sarjana setengah baya, mula-mula menyapa Song Ting Yu sebelum mengangguk sedikit ke arah Kin Lai dengan ekspresi sedikit arogan. Dia mengeluarkan token pentagram seukuran telapak tangan. Dia melemparkannya ke Kin Lai dan berkata, Kin Lai, mulai sekarang, kamu bukan lagi ketua sekte armamen sek, tetapi utusan asing peringkat star dari keluarga Song. Aku harap kamu bisa meluruskan identitasmu. Kin Lai mengambil token itu dan melihatnya sekilas. Ia melihat namanya terukir di bagian belakang. Paman An, Kin Lai mungkin telah menghalangi rencana kita melawan sekte persenjataan dan membuka lorong neraka yang jahat, tetapi itu semua sudah berlalu. Song Ting Yu berkata lembut. Song An mendesah pelan dan berkata, Jika sekte persenjataan dibubarkan, kita akan memiliki satu ancaman yang berkurang. Kita juga dapat meminjam para ahli dari sekte persenjataan untuk meningkatkan kekuatan kita. Lorong bawah tanah yang jahat tidak akan terbuka, dan kita akan memiliki lebih sedikit masalah. Dia menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak tahan. Karena medan perang neter berada di Laut Kabut Ungu dan di bawah yurisdiksi Kuil 8 Ekstrim, Kuil 8 Ekstrim lah yang paling banyak mendapat masalah ketika berperang melawan ras-ras jahat di alam neter di masa lalu. Konon katanya alasan Kuil 8 Ekstrim lebih lemah dibanding aliansi Swantian adalah karena para ahli mereka telah menderita kerugian besar saat berperang melawan ras jahat. Di masa lalu, aliansi Swantian selalu mengirim orang ke medan perang neter untuk membantu Kuil 8 Ekstrim melawan ras iblis bertanduk. Namun, ketika tiba saatnya bertarung sampai mati, mereka biasanya akan mempertahankan kekuatan mereka. Lagi pula, jika ras jahat menyerang, yang pertama menderita pastilah Kuil 8 Ekstrim. Karena aliansi Swantian dan medan perang neter relatif jauh, mereka seringkali senang melihat kemalangan orang lain. Mereka tidak sabar menunggu Kuil 8 Ekstrim dan ras jahat terus saling mengalahkan sehingga kekuatan Kuil 8 Ekstrim akan terus menurun. Akan tetapi, karena lorong bawah tanah yang jahat telah terbuka, sejumlah besar ahli ras jahat telah langsung muncul di sekte persenjataan. Dalam waktu setengah tahun yang singkat ini, keluarga Song telah beberapa kali berperang melawan ras jahat dan menderita kerugian besar. Hal ini menyebabkan Song An, sebagai anggota keluarga Song, menjadi sangat khawatir. Kin Lai adalah penyebab utamanya, jadi jelas tidak realistis baginya untuk memperlakukan Kin Lai dengan baik. Baiklah, dia sekarang adalah delegasi asing peringkat bintang dari keluarga Song. Apa lagi yang bisa kukatakan? Song An memaksakan senyum dan kemudian berkata, Aku akan membuat pengaturan seperti biasa untuk Kin Lai. Nona, Anda baru saja kembali dan harus mengurus banyak hal. Anda juga harus menghibur bawahan Anda. Lakukan saja urusan Anda sendiri. Men, terima kasih, Pak Aman An. Song Ting Yu tersenyum manis dan mengobrol sebentar dengan Kin Lai sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Begitu dia pergi, ekspresi Song An menjadi serius. Dia berkata kepada Kin Lai, Aku akan memberitahumu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang delegasi asing. Saya siap mendengarkan ekspresi Kin Lai tenang. Utusan luar negeri keluarga Song terutama bekerja sama dengan operasi luar keluarga Song, seperti berperang melawan ras jahat, berpatroli di pasukan bawahan, diam-diam mengeksekusi mereka yang punya motif tersembunyi, dan beberapa konfrontasi rahasia dengan kuil delapan ekstrim. Ekspresi Song An tampak muram. Selain itu, berburu binatang roh tertentu, menangkap burung roh, mencari bahan roh yang dibutuhkan keluarga Song, dan menangani beberapa pertikaian di luar negeri semuanya akan dijadikan misi dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Delegasi asing dengan tingkatan yang berbeda akan ditugaskan untuk melakukannya. Song An bertele-tele saat menjelaskan kepada Kin Lai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh delegasi asing. Kin Lai juga mendengarkan dengan sangat serius dan mengingat beberapa poin penting. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Anda hanya perlu memperhatikan. Song An berhenti sejenak dan memanggil penjaga di luar, bawa dia ke tempat tinggalnya. Dipahami. Seperempat jam kemudian, Kin Lai duduk di dalam bangunan batu tiga lantai. Bangunan batu ini memiliki ruang kultifasi, kamar mandi, ruang tamu, dan aula kecil. Di samping bangunan batu tiga lantai ini terdapat beberapa rumah batu satu lantai. Rumah-rumah batu ini disiapkan untuk ditinggali oleh delegasi asing keluarga Song. Karena Kin Lai sendirian, rumah-rumah batu ini kosong. Berdiri di ambang jendela lantai tiga, Kin Lai melihat sekeliling dan melihat ada beberapa bangunan batu yang mirip dengan yang dia tinggali. Ada pola bintang yang jelas pada bangunan batu tersebut, yang mewakili status delegasi asing peringkat bintang. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan bahwa ada beberapa manusia yang tidak mengolah ilmu bela diri di rumah-rumah batu di samping bangunan-bangunan batu. Ada juga beberapa anak kecil. Ada fluktuasi energi roh yang keluar dari tubuh mereka. Mereka pastilah putra-putra delegasi asing berpangkat bintang yang telah bersentuhan dengan misteri jalan bela diri. Dia segera menarik kembali pandangannya, menutup jendela, dan duduk di ruang kultifasi pribadinya. Seberkas cahaya berdarah melayang keluar dari alisnya dan perlahan-lahan membentuk wujud Sueli. Setelah Sueli keluar, dia berkata langsung, banyak material langka yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi ke tanah darah tertinggi. Beberapa bahan tidak dapat disediakan oleh Lang Ye dan yang lainnya dari Suemau. Hanya kekuatan besar seperti aliansi Suantian yang dapat memperolehnya. Apakah kau benar-benar yakin bisa membangun formasi teleportasi ke level terendah Medan Perang Neter di kedalaman rawa beracun? Kinlai bertanya dengan serius. Saya menemukan tempat khusus di Medan Perang Berdarah. Saya sudah menyiapkannya. Selama bahan-bahan spiritual ada di sini, dan kalian bersedia membantuku, aku yakin formasi teleportasi dapat dibangun, kata Sueli. Lahan darah tertinggi berada di level terendah dari Medan Perang Neter. Akan ada elit iblis bertanduk di sana. Kau biarkan praktisi bela diri Suemau pergi ke sana untuk berkultivasi. Apakah Anda sudah memikirkan akibatnya? Itulah sebabnya aku berusaha sekuat tenaga membantumu membujuk Song Yu agar berkomunikasi dengan ras jahat di alam neter. Untuk meredakan hubungan kedua pihak, akan lebih baik jika mereka dapat mencapai kesepakatan diam-diam. Saya bertanya-tanya mengapa Anda begitu bersemangat membujuk Song Yu. Anda begitu bersemangat sehingga saya merasa Anda berlebihan. He he, jangan khawatir, Song Yu tidak akan mampu menahan godaan dari trate daun yin sembilan yang mendalam. Dia, Xiaoyang, dan Ni Yun semuanya berada di alam fragmentasi. Para praktisi alam fragmentasi ini paling takut pada api nirvana. Mereka tahu teror terobosan lebih baik daripada siapapun. Kau berhasil menjebak mereka, kan? Tentu saja, selama mereka masih memiliki keinginan untuk berkuasa, selama mereka tidak ingin mati dengan cara yang mengerikan saat mereka menerobos, mereka harus mempertimbangkannya dengan saksama. Lihat saja, mereka pasti akan mencoba berkomunikasi dengan ras jahat. Saya percaya itu. Sekarang, kamu harus menempa beberapa bom Terminator yang mendalam dan menukarnya dengan poin kontribusi dengan aliansi Suantian. Gunakan poin kontribusi untuk menukar bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi. Sueli berpikir sejenak dan berkata, aliansi Suantian adalah pasukan tembaga. Mereka seharusnya memiliki banyak buku tentang es, bumi, dan guntur, yang merupakan seni roh yang relatif umum. Anda juga harus menggunakan poin kontribusi untuk meminjam buku-buku tersebut dan mempelajarinya. Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ketiga kekuatan ini dan mengumpulkan lebih banyak pengalaman tempur. Setelah jeda, Sueli berkata, seperti yang dikatakan gadis itu, tanpa bantuan dari luar, kamu adalah seorang praktisi bela diri alam manifestasi tingkat menengah. Kamu mungkin dapat mengalahkan seorang praktisi bela diri alam manifestasi tingkat akhir. Anda mungkin mampu mengalahkan seorang praktisi bela diri alam manifestasi akhir, tetapi jika seorang praktisi bela diri alam Netterpasej benar-benar ingin membunuh Anda, Anda mungkin tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Kinlay serius saat dia berkata, saya sangat jelas tentang ini. Anda juga harus meluangkan waktu untuk menuliskan diagram roh. Saya merasa emosi Anda akhir-akhir ini tidak stabil. Mungkin karena jiwa Anda mulai menyatu. Pikiran Anda agak kacau. Men, saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berbicara dengan Sueli beberapa saat, Kinlay memiliki arah yang jelas untuk masa depannya. Setelah Sueli kembali ke Soul Suppressing Orb, dia mengeluarkan tungku dan material spiritual yang diberikan Song Tingyu terakhir kali dari cincin spasialnya dan menumpuknya di ruang kultivasi. Ia mulai menempa bom Terminator mendalam. Benda-benda tak berguna makan dan minum dari ayahku, tapi apa yang kau tempah. Kau bahkan tidak bisa mencapai kelas 6 biasa. Apa gunanya kau? Di malam hari, saat Kinlay sedang menempa bom Terminator yang mendalam, dia mendengar suara-suara dari luar. Selama penempaan artefak, seseorang harus tenang dan diam. Kebisingan adalah hal yang paling mengganggu. Melihat suara-suara di luar tidak berhenti untuk sementara waktu, Kinlay menjadi tidak sabar dan berjalan ke jendela untuk melihat apa yang terjadi. Di sebuah bangunan batu tiga lantai di sebelah selatannya, seorang pemuda di tahap tengah alam pembukaan Natal, bersama dengan lima atau enam pria dan wanita setengah bayar, memegang pedang pendek berwarna kuning tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan saat mereka dengan keras menegur seorang pria gemuk bungkuk. Punggung pria gemuk itu menghadap ke arahnya, dan punggungnya tampak agak familiar. Kinlay mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi dia tidak dapat segera mengingat siapa orang ini. Ayahku adalah delegasi asing berpangkat bintang, dan dia hanya memiliki sepuluh tempat di sisinya. Kau bukan anggota keluargaku. Ayahku hanya menerimamu karena kau bilang kau tahu cara menempa artefak. Tapi lihat apa yang kau tempa. Artefak roh kelas lima biasa hanya dapat digunakan oleh praktisi bela diri dari pasukan peringkat batu kapur. Tapi tempat macam apa ini? Ini adalah aliansi suantian. Wajah pemuda itu dingin. Siapa yang akan menggunakan artefak roh kelas biasa di tempat ini? Pemuda itu langsung menamparkan muka lelaki gendut itu dengan pedang pendek berwarna kuning di tangannya, hingga membuat pipi lelaki gendut itu berdenging keras. Tuan muda, alasan saya tidak dapat menempa artefak roh tingkat tinggi adalah karena saya tidak memiliki diagram roh tingkat tinggi. Pria gemuk itu tidak berani melawan. Dia menundukkan kepalanya, membungkukkan pinggangnya, dan berkata dengan lembut, Tuan ku pernah berjanji kepadaku bahwa dia akan menemukan diagram roh tingkat tinggi untukku, tetapi dia tidak pernah menemukannya untukku. Selain itu, aku tidak memiliki cara untuk mendapatkan diagram roh tingkat tinggi, jadi aku tidak dapat menerobos dalam penempaan artefak. Wajah Kin Lai penuh dengan ketidaksabaran. Dia baru saja akan menyuruh pihak lain untuk diam ketika dia mendengar pria gemuk itu berbicara. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu sebenarnya suara Yao Tai. Ketika dia berada di paviliun Nebula, dia telah menjadi asisten Yao Tai sejak awal. Dia mendengarkan saran Limu dan belajar dari Yao Tai cara menjelaskan materi spiritual. Namun, karena Liu Yun Tao telah naik ke posisi master paviliun, Yao Tai telah dipaksa keluar dari paviliun Nebula oleh Liu Ting. Sebelum Yao Tai pergi, dia telah menemui Kin Lai untuk mengobrol dan mengajarinya hampir semua hal yang dia ketahui tentang materi spiritual. Tegasnya, Yao Tai adalah gurunya yang telah mencerahkannya dalam hal penempaan artefak. 317 Setelah lebih dari dua tahun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Yao Tai lagi di keluarga Song Aliansi Suantian. Dia selalu menaruh rasa hormat pada Yao Tai. Perajin tingkat rendah ini telah berfokus pada penempaan selama bertahun-tahun, tetapi karena tidak ada yang membimbingnya, ia tidak pernah bisa memperoleh diagram roh tingkat tinggi. Prestasinya dalam penempaan artefak terbatas, dan hidupnya penuh dengan pasang surut. Yao Tai hanya memiliki sedikit kejayaan ketika Tusi Kiong masih berada di paviliun Nebula. Setelah itu, dia menjadi orang yang bingung dan tertekan. Karena usianya yang terlalu tua, Yao Tai tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti ujian sekte persenjataan. Ia hanya seorang ahli seni tingkat biasa dan tidak akan dipilih oleh pasukan tingkat tinggi. Oleh karena itu, setelah dua tahun mengalami pasang surut, dia memutuskan untuk bergabung dengan delegasi asing tingkat bintang keluarga Song, dengan harapan dapat membantu putra delegasi asing tingkat bintang itu menempa artefak dan memperoleh diagram roh tingkat tinggi sehingga dia dapat mengalami terobosan dalam menempa artefak. Akan tetapi, setelah utusan asing peringkat bintang yang membawanya ke keluarga Song mengetahui nilai diagram roh peringkat tinggi dari aliansi Suantian dan berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan, ia dengan tegas menyerap pada gagasan membantu Yao Tai membeli diagram roh peringkat tinggi. Utusan asing berpangkat bintang itu pada awalnya tidak boros, dan dia tidak dapat menyediakan banyak bahan bagi Yao Tai untuk menempa artefak. Seiring berjalannya waktu, karena kurangnya latihan, keterampilan Yao Tai dalam menempa artefak justru mengalami kemunduran alih-alih peningkatan. Ia bahkan membuat kesalahan dalam artefak roh yang dapat ditempannya di masa lalu. Hal ini menyebabkan putra delegasi asing berpangkat bintang merasa tidak puas. Karena delegasi asing peringkat bintang memiliki sumber daya yang terbatas, ia tidak mampu membayar harga kegagalan dalam penempaan artefak. Oleh karena itu, setelah kegagalan ini, ia menarik kemarahan yang lain. Tuan Muda, lain kali, lain kali saya akan lebih berhati-hati. Saya tidak akan gagal lagi. Yao Tai membungkuk, nada suaranya waspada. Dia terus memohon, tolong beri aku kesempatan lagi. Kepala Yao Tai tertunduk, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia mendesah dalam hati, membenci dirinya sendiri karena terlalu impulsif di masa lalu. Jika dia telah mengesampingkan kesombongan tukang sihirnya yang tidak ada gunanya di pavilion Nebula dan bersedia mengesampingkan kesombongannya untuk menyenangkan Liu Ting dan tidak membuat bibi buyutnya marah. Dia tidak akan diusir dari Nebula pavilion, dan dia tidak akan jatuh ke kondisi seperti saat ini. Saat ini, dia tidak hanya tidak memperoleh diagram roh tingkat tinggi, dia bahkan tidak bisa menempa artefak secara teratur. Dibandingkan dengan saat dia berada di pavilion Nebula, situasinya bahkan lebih buruk. Kali berikutnya, pemuda itu memasang ekspresi dingin di wajahnya sambil mengacungkan pedang pendeknya, tampak seperti dia hanya ingin menebas Yao Tai beberapa kali. Tahukah kau berapa kerugianku karena kegagalanmu? Setidaknya setengah tahun. Saya memerlukan setidaknya setengah tahun untuk persiapan sebelum saya dapat mengumpulkan bahan-bahannya. Bahkan jika itu adalah mohai dari sekte persenjataan. Yao Tai menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara rendah, saya tidak dapat menjamin bahwa setiap penyempurnaan akan memiliki tingkat keberhasilan 100%. Huff, jika kamu mohai dan bisa menempa artefak roh kelas tujuh mendalam, bahkan jika kamu gagal sepuluh kali, aku akan menerimanya. Nada bicara pemuda itu penuh dengan ejekan, tapi siapa kamu? Kamu bahkan tidak bisa menempa artefak roh kelas lima biasa. Gelisah, belati di tangannya hendak mengenai wajah Yao Tai lagi. Sekejap petir hijau menyambar langit bagaikan ular perak, menyambar belati itu dengan ketepatan yang tak tertandingi. Dengan baik. Listrik yang pekat bermekaran, dan kilat pada belati itu menyala dan menghilang. Tangan pemuda yang memegang belati itu bergetar, dan ujung belati itu tanpa sengaja menusuk bahunya sendiri. Bunga berdarah segera muncul. Sialan, siapa yang bikin masalah? Orang itu berteriak dengan kasar. Kinlai sudah keluar. Sambil mengerutkan kening, dia cepat-cepat berjalan mendekat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini aku. Pemuda itu terdiam, dan ketika melihat tanda berbentuk bintang di pinggang Kinlai, sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Kau adalah delegasi asing peringkat bintang di sini. Ada banyak pria dan wanita setengah baya di sampingnya. Mereka awalnya hanya menonton dari samping dan tidak menghentikan orang ini untuk mempermalukan Yao Tai. Kini, setelah Kinlai muncul, ketika mereka mengetahui bahwa Kinlai juga merupakan delegasi asing peringkat bintang keluarga Song, raut wajah mereka sedikit berubah, dan mereka membungku hormat. Salah satu dari mereka buru-buru menghentikan pemuda itu dan berkata, Little Wood, dia adalah delegasi asing berpangkat bintang seperti ayahmu. Ayahmu tidak ada di sini saat ini. Ekspresi pemuda bernama Xiaomu sedikit berubah. Dia yang awalnya ingin berdebat dengan Kinlai, segera bersikap sopan dan menutup mulutnya. Kamu mengganggu ku, Kinlai mendengus acuh tak acuh. Maaf, kami tidak menyadarinya. Kami akan lebih berhati-hati lain kali. Pria parubaya yang menghentikan pemuda itu dengan hormat meminta maaf dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membantah. Pada saat ini, Yao Tai berbalik dan melihat ke arah Kinlai. Pupil mata Yao Tai awalnya mengecil, dan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Kemudian, matanya melebar dan menatap wajah Kinlai dengan tak tergoyahkan. Mulutnya bergerak beberapa kali seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. Dia takut salah mengira orang itu sebagai orang lain. Dibandingkan dengan dua tahun lalu, Kinlai saat ini telah banyak berubah. Karena pertumbuhannya, penampilannya juga sedikit berubah. Yang paling penting, aura Kinlai telah berubah drastis. Dibandingkan dengan dua tahun lalu di Nebula Pavilion, aura Kinlai saat ini telah meningkat pesat. Ketika berada di Nebula Pavilion, Kinlai sedikit pemalu dan sedikit jujur. Ketika berada di samping Yao Tai, dia bahkan lebih patuh dan berhati-hati. Meskipun dia sangat serius saat melakukan sesuatu, seluruh pribadinya tampak sedikit kaku dan tertutup. Kinlai saat ini sombong, dingin, dan tatapannya setajam pisau. Dia mengeluarkan tekanan yang kuat hanya dengan berdiri di sana. Di mata Yao Tai, Kinlai saat ini benar-benar berbeda dari Kinlai di Nebula Pavilion, kecuali penampilannya. Karena itu, dia merasa telah mengenali orang yang salah. Guru besar Yao. Sementara Yao Tai meringkuk ketakutan akan kemarahan Kinlai dan dengan hati-hati mengalihkan pandangannya dari wajah Kinlai, Kinlai tiba-tiba membungkuk dan dengan hormat membungkuk ke arah Yao Tai dengan etiket seorang murid. Ekspresinya rendah hati. Yi Yu adalah tubuh gemuk Yao Tai yang tampak gemetar, lalu tiba-tiba bergetar. Dia menunjuk Kinlai dengan penuh semangat dan tergagap, kau benar-benar Kinlai. Kinlai menyeringai, senyumnya sangat cerah. Guru besar Yao, mengapa Anda menatapku begitu lama tanpa mengatakan apapun? Saya pikir Anda tidak mengenali saya lagi. Saya tidak berani, saya takut mengenali orang yang salah. Yao Tai sangat gembira. Ia sangat senang, dan ia tampak ingin mengulurkan tangan dan menyentuh bahu Kinlai untuk menunjukkan rasa sayang. Namun, ketika ia mengangkat tangannya, ia tiba-tiba melihat tanda pengenal di pinggang Kinlai dan membeku. Di matanya, status delegasi tamu bintang keluarga Song tidak dapat dicapai. Dia tiba-tiba menyadari kesenjangan besar antara statusnya dan Kinlai. Oleh karena itu, dia mengangkat tangannya, tidak tahu apakah harus menariknya atau menekannya. Ekspresinya agak canggung. Setelah Kinlai tersadar, dia menyeringai dan melangkah maju. Dia memeluk Yao Tai dengan erat dan berkata dengan suara rendah, tidak peduli apakah identitas kita telah berubah atau tidak, di mataku, kamu akan selalu menjadi guru tercerahkanku, Kinlai. Mata Yao Tai menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Orang-orang di samping melihat bahwa Kinlai tidak hanya mengenal Yao Tai, tetapi juga tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Tai. Mereka diam-diam terkejut. Tuan, kami, kami tidak tahu kalau Yao Tai mengenal Anda, dan kami tidak bermaksud jahat kepada Yao Tai. Pria parubaya itu merendahkan sikapnya. Setelah Yao Tai dan Kinlai berpisah, dia menatap Kinlai dengan ekspresi getir. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Maafkan saya, Tuan. Tuan Yao, kita sudah tidak bertemu selama dua tahun. Kemarilah, duduklah bersamaku. Kinlai memegang bahu Yao Tai. Hubungan mereka bagaikan ayah dan anak. Dia menarik Yao Tai dan berjalan keluar, bahkan tidak melirik sedikitpun ke arah orang-orang ini. Kinlai, aku, aku dan mereka. Yao Tai sedikit malu-malu. Langkah kakinya pelan, mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Tidak apa-apa. Kinlai menyeringai. Dia tahu apa yang dia khawatirkan dan berkata, Ikut saja denganku. Saya bertemu seorang teman. Saya akan duduk bersamanya. Saya akan segera kembali. Yao Tai berbalik dan menjelaskan kepada orang-orang itu sambil meminta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pria parubaya itu berkata tergesa-gesa. Kinlai sedikit mengernyit. Ia menoleh ke belakang dan berkata, Ketika pemimpin kalian kembali, suruh dia mencariku. Ada yang ingin ku bicarakan dengannya. Ya, ya. Pria itu berkata dengan hormat. Kinlai, aku, Yao Tai, terkejut. Ikut saja denganku. Kinlai tersenyum tipis. Yao Tai berpikir sejenak dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia pergi bersama Kinlai dan pergi ke kediaman Kinlai. Paman kedua, Mengapa kamu begitu takut padanya? Teriak pemuda itu dengan marah setelah Kinlai dan Yao Tai pergi. Dia setingkat dengan ayahmu, dan kami hanya kerabat ayahmu. Kami tidak punya nama atau status di sini. Pria parubaya itu menghela nafas dan berkata, Ayahmu tidak ada di sini. Jika kita berkonflik dengannya, Kita pasti akan menjadi pihak yang menderita. Bahkan jika dia marah dan membunuh kita secara langsung, Klansong tidak akan mengatakan apapun karena perbedaan status. Ekspresi wajah pemuda itu berubah. Ayahmu akan segera kembali. Saat dia kembali, kita akan membalasnya. Pria parubaya itu mendengus dan berkata, Dilihat dari penampilannya, Dia seharusnya adalah delegasi asing peringkat bintang yang baru. Meskipun kita tidak dapat melakukan apapun padanya, Ayahmu adalah seorang veteran. Akan mudah untuk menghadapinya. Menurutmu, bagaimana Yao Tai bisa mengenalnya? Tanya pemuda itu dengan ekspresi aneh. Tuhan tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Saat ayahmu kembali, kita akan memberinya pelajaran. Baiklah. Bersambung. Pembaruan kedua. 318. Yao Tai mengikuti Kin Lai sampai ke ruang kultifasi Kin Lai. Dia segera melihat tungku berkualitas tinggi dan tumpukan material spiritual. Saat Kin Lai pergi, dia sedang menempa bom mendalam Terminator, jadi dia belum mengumpulkan bahan-bahan ini. Tungku ini sungguh luar biasa. Jelas merupakan produk berkualitas tinggi. Setelah Yao Tai masuk, matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Sama seperti pemurni material spiritual, tungku peleburan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tungku peleburan kelas umum, kelas mendalam, kelas bumi, kelas surga, dan kelas dewa. Tungku bermutu tinggi dapat memurnikan peralatan roh dengan usaha dua kali lipat dan hasil setengahnya. Hanya tungku bermutu tinggi yang dapat memurnikan peralatan roh bermutu tinggi, dan hampir mustahil bagi tungku bermutu rendah untuk memurnikan peralatan roh bermutu tinggi. Yao Tai telah terobsesi dengan penempaan artefak selama bertahun-tahun. Saat dia masuk, dia sekali lagi mengungkapkan pendapatnya tentang penempaan artefak. Setelah berbicara beberapa saat, dia melihat Kinlai tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya tersenyum padanya. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan sedikit malu, kamu pasti telah menemukan guru yang baik untuk dapat memiliki tungku bermutu tinggi seperti itu. Gurumu pasti telah menceritakan semua yang kukatakan kepadamu. Hei hei, aku telah membiarkanmu melihat lelucon. Setelah jeda, raut wajah Yao Tai berubah dan dia berkata sambil tersenyum, kembali ke pavilion nebula, aku melihat bakatmu dalam menempa artefak. Aku tahu bahwa suatu hari nanti kamu akan menemukan guru yang baik. Dia mengira Kinlai telah dipilih oleh seorang ahli tingkat tinggi dan diterima sebagai murid langsung. Itulah sebabnya statusnya meningkat pesat. Kinlai sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Guru besar Yao, karena Anda begitu terobsesi dengan penempaan artefak, mengapa Anda tidak datang ke sekte persenjataan untuk menemui saya? Mencarimu. Yao Tai menggaruk kepalanya, merasa agak bingung. Mencarimu. Kinlai terkejut. Dia tertawa dan berkata, kamu tidak mengenalku. Ah, kamu. Apakah kamu sangat terkenal di sekte persenjataan? Yao Tai sedikit malu. Aku jarang memperhatikan dunia luar. Sejak aku mengikuti Su Liang dan datang ke sini, aku semakin tidak memperhatikan dunia luar. Jadi, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika dia mengatakan ini, Kinlai mengerti. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun tentang identitasnya. Memang, saat dia berada di pavilion Nebula, selain terobsesi dengan penempaan artefak, Yao Tai ini agak lambat dalam hal-hal lain. Dia tidak menyangka bahwa setelah datang ke aliansi Suantian dan mengikuti Su Liang, dia masih belum berubah. Kinlai, bagaimana kau bisa menjadi utusan asing peringkat bintang dari keluarga Song? Apakah karena kau tahu cara menempa artefak? Yao Tai mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Su Liang adalah seorang ahli di tahap tengah alam Netter Passage. Dia seorang veteran, dan saya kenal Su Liang. Dia tidak berhati besar, dan aku mengkhawatirkannya. Grandmaster Yao, aku baru saja menjadi tamu punggawa peringkat bintang dari keluarga Song dan aku tidak memiliki siapapun di sisiku. Aku melihat bahwa kau tidak bersenang-senang dengan Su Liang itu. Apakah kau tertarik untuk tinggal bersamaku sementara? Kinlai merenung sejenak, ekspresinya serius. Apa yang tidak bisa diberikan Su Liang kepadamu? Aku bisa. Mata Yao Tai tiba-tiba berbinar. Dia tampak sangat bersemangat dan berkata dengan suara gemetar, Kinlai, kamu, maksudmu? Diagram roh tingkat tinggi. Kinlai tersenyum dan mengangguk. Kamu, kamu memilikinya, kamu benar-benar memilikinya. Yao Tai sangat gembira. Kinlai menyeringai. Sambil berpikir, dia mengeluarkan sebuah buku kuning tipis dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke Yao Tai dengan santai, sambil berkata, Grandmaster Yao, lihatlah ini dulu. Yao Tai hanya melirik sekilas judul buku itu sebelum dia gemetar dan berseru. Buku ini adalah salah satu buku yang wajib dibaca oleh para murid sekte dalam Sekte Persenjataan. Ada enam jenis diagram roh tingkat menengah yang tercatat di dalamnya, dan semuanya sangat berharga. Selain para murid dan tetua sekte dalam itu, orang luar tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan mereka sama sekali, apalagi membawa mereka keluar dari sekte persenjataan. Kinlai, dari mana, dari mana kamu mendapatkan buku ini? Yao Tai memegang buku tipis ini, tangannya terus-menerus gemetar. Matanya bersinar dengan cemerlang yang bahkan mengejutkan Kinlai. Kinlai tiba-tiba merasa sedikit emosional. Buku ini, diagram roh tingkat menengah terperinci, diberikan kepadanya oleh Tang Siki setelah ia menjadi murid sekte dalam dan menyuruhnya untuk mempelajarinya dengan serius. Ini bukanlah kitab suci rahasia yang diberikan oleh tiga pendeta agung dan para tetua kepadanya, juga bukan dua belas diagram roh langka yang telah dipahaminya dari pilar pola roh. Itu adalah kitab suci biasa yang dapat dibaca oleh semua murid sekte dalam sekte persenjataan. Di mata Yao Tai, kitab suci semacam ini merupakan harta tak tertandingi yang ingin ia lihat bahkan dalam mimpinya. Kinlai, bolehkah aku melihatnya? Yao Tai menatapnya dengan penuh semangat. Buku ini, akan kuberikan padamu. Kinlai mengangguk. Yao Tai duduk dengan kedua tangannya memegang buku, ekspresinya sedikit bingung. Berikan, berikan padaku, berikan padaku. Dia telah berkecimpung dalam penempaan artefak selama puluhan tahun, dan dia selalu menggunakan beberapa diagram roh dasar untuk menempa artefak. Selama bertahun-tahun, dia telah memohon kepada banyak orang dan mencoba berbagai macam metode untuk mendapatkan diagram roh tingkat tinggi guna meningkatkan ranah penempaan artefaknya. Tetapi dia tidak pernah berhasil. Dia tidak pernah mampu menemukan diagram roh tingkatan lebih tinggi, jadi dia selalu terjebak dalam penempaan artefak, tidak mampu menerobos. Karena itu, ia diusir dengan kejam dari nebula pavilion oleh Liu Ting. Bahkan setelah bergabung dengan Su Liang, ia tidak dihargai. Ia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan ketika seseorang menamparkan wajahnya dengan pedang pendek. Semua ini terjadi karena dia hanyalah seorang perajin tingkat rendah, karena statusnya tidak cukup tinggi. Akan tetapi, selama dia dapat mempelajari diagram roh tingkat menengah penjelasan rincin yang diberikan Qin Lai kepadanya, dia akan mampu naik satu tingkat dari fondasinya saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Qin Lai, aku ingin membaca buku ini terlebih dahulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Yao Tai menggenggam buku itu erat-erat, tatapannya yang membara tidak ingin meninggalkan buku itu bahkan untuk sesaat. Baiklah, Qin Lai tersenyum dan berkata, bacalah di ruang tamu di lantai bawah. Yao Tai segera berdiri, mengambil buku itu, dan turun ke bawah. Ia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah Yao Tai pergi, dia melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai dan menempa bom Terminator yang mendalam. Dalam sekejap mata, enam hari berlalu. Dalam enam hari ini, Qin Lai telah menempa semua material roh yang diberikan Song Tingyu kepadanya menjadi bom Terminator yang mendalam. Dia bahkan berhasil menuliskan diagram roh. Saat ini, ada 36 bom Terminator yang baru di lantai batu ruang kultifasi ini. Setiap bola logam ditutupi oleh benang-benang petir. Tidak peduli apapun itu, begitu seseorang terbiasa dengannya, kecepatan mereka akan meningkat. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk penempaan artefak. Dulu, dia membutuhkan lebih dari setengah hari atau bahkan lebih lama untuk menempa bom mendalam Terminator. Tetapi sekarang, efisiensinya telah meningkat puluhan kali lipat. Terlebih lagi, entah mengapa, ia mudah sekali tenang selama menempa artefak, terutama saat ia fokus pada penulisan diagram roh. Pikirannya tenang, dan samar-samar ia bisa merasakan bahwa pikirannya sedang disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan ini sungguh menakjubkan. Hal ini membuatnya menyadari bahwa ketika ia sedang menempa dan mengukir diagram roh, pikirannya menjadi bersih dan jernih. Seolah-olah pikiran-pikiran negatif dalam hatinya, seperti frustrasi, kesuraman, dan kejengkelan, sedang dimurnikan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Sueli, orang yang menyegelmu telah banyak memikirkannya. Empat diagram roh yang melayang di atas soul suppressing orb adalah untuk memurnikan pikiranmu, untuk membersihkan kekacauan di hatimu, dan untuk membuat pikiranmu jernih. Sebelumnya, dia merasa kata-kata Sueli agak tidak dapat dipercaya dan tidak benar-benar mempercayainya. Namun sekarang, dia mempercayainya. Menulis diagram roh sangat membantu memurnikan pikirannya. Dia telah mengalaminya secara langsung. Ini Sueliang. Bolehkah saya bertanya apakah Kin Lai ada di sana? Tiba-tiba, terdengar suara agak gelap dari luar. Ekspresi Kin Lai tidak berubah. Dia dengan santai memasukkan bom Terminator ke dalam cincin spasialnya, berdiri, dan berjalan menuruni tangga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Aku di sini. Kin Lai, Sueliang, ini Sueliang. Oh tidak. Di lantai bawah, Yao Tai tidak tidur entah sudah berapa hari dan malam. Matanya merah, dan penampilannya tampak lesu. Seluruh tubuhnya tampak telah terkuras energinya. Dia begitu asyik dengan penjelasan rincin tentang diagram roh tingkat menengah sehingga dia hampir lupa tentang masalah yang sedang dihadapinya. Ketika suara Sueliang terdengar, dia akhirnya bereaksi dan panik. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Kin Lai tersenyum dan terus menuruni tangga. Yao Tai buru-buru mengikuti dan menjelaskan dengan suara kecil, Kin Lai, Sueliang memiliki reputasi di antara delegasi asing peringkat bintang, dan wilayah kekuasaannya juga sangat tinggi. Apakah Anda ingin memberitahu keluarga Song agar dia tidak bertindak gegabuh? Tidak perlu. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Jika aku melakukannya, kau akan menderita kerugian. Yao Tai panik. Sejak saya meninggalkan nebula pavilion, saya tidak pernah mengalami kerugian. Kin Lai menyeringai, senyumnya agak menyeramkan. Lupakan delegasi asing peringkat bintang? Heh, bahkan jika itu adalah delegasi asing peringkat bulan atau matahari, aku tetap tidak akan menderita kerugian. Kak kamu, Yao Tai tidak mengerti dari mana datangnya rasa percaya dirinya. Meskipun tingkat seni bela dirinya tidak tinggi, ia masih memiliki penglihatan yang tajam. Ia dapat melihat bahwa tingkat seni sejati Kin Lai adalah alam manifestasi, dan Sueliang berada di tahap tengah alam Netterpasej. Sementara itu, Sueliang berada di tahap tengah alam Netterpasej. Apa yang dimiliki Kin Lai untuk melawan Sueliang? Yao Tai yang cemas memasang wajah muram sambil memikirkan bagaimana cara menjelaskannya kepada Sueliang agar Sueliang membiarkan Kin Lai pergi dan tidak menimbulkan masalah bagi Kin Lai. Begitu saja, Yao Tai menghela nafas dan mengikuti Kin Lai keluar. Begitu mereka keluar, raut wajah Yao Tai berubah lagi saat melihat pintu. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Tuan Tuoshan, Tuan Fengnan, Tuan Wanjia. Di samping Sueliang, ada tiga praktisi bela diri lain dengan token delegasi asing peringkat bintang di pinggang mereka. Mereka berdiri berbaris dan memblokir pintu bersama Sueliang. Dia pasti sudah meninggal. Yao Tai tiba-tiba merasa sedikit takut. Kali ini, Sueliang tidak hanya datang sendirian, dia juga membawa tiga orang sahabatnya. Jelas bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Kin Lai. Setelah mengikuti Sueliang begitu lama, dia tahu betul betapa hebatnya ketiga sahabat ini. Tuoshan berada di tahap awal meter passage realm, Fengnan berada di tahap tengah, dan Wanjia berada di tahap akhir. Sueliang, Tuoshan, Fengnan, dan Wanjia sering menerima misi dari keluarga Song dan berjuang berdampingan. Mereka berempat telah melalui hidup dan mati bersama selama bertahun-tahun, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah sahabat hidup dan mati. Sekarang Sueliang telah memanggil ketiga temannya, jelas bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan damai. Hal ini menyebabkan Yao Tai terkejut sekaligus curiga. Dia terkejut dengan tindakan besar Sueliang, dan curiga karena dia hanya pergi bersama Kin Lai. Apakah pantas bagi Sueliang untuk mengerahkan begitu banyak orang? Kapan Sueliang menganggapnya begitu serius? 319. Yao Tai berjalan keluar bersama Kin Lai dengan cemas. Ketika dia menemukan bahwa selain Sueliang, Tuoshan, Fengnan, dan Wanjia juga ada di sana, dia langsung menjadi takut. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Sueliang padanya dan Kin Lai dengan mengerahkan begitu banyak orang? Hati Yao Tai dipenuhi rasa cemas. Kamu adalah Kin Lai, Kin Lai dari sekte persenjataan. Sueliang mengenakan jubah hijau, wajahnya seperti lilin, dan rambutnya sedikit terurai. Dia tampak agak tua, tetapi matanya cerah dan penuh semangat. Ekspresi Kin Lai tampak bangga saat dia berkata dengan dingin, itu aku. Sueliang tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan menyeringai, lalu berkata, senang bertemu denganmu. Di bawah tatapan kaget Yao Tai, Sueliang melambaikan tangannya dan tiba-tiba berteriak dengan ekspresi dingin, anak jahat, kemarilah dan minta maaf pada Paman Yao. Kemudian, dia melihat putra Sueliang, Sumu, berjalan keluar dari belakangnya dengan kepala tertunduk dan putus asa. Ketika dia datang di hadapan Yao Tai, lutut Sumu lemas dan dia langsung berlutut di hadapan Yao Tai. Dengan kepala tertunduk, dia berkata tanpa daya, Paman Yao, saya salah. Mohon maafkan saya karena masih muda dan bodoh. Ekspresi Yao Tai kosong. Karena Sueliang, Tuoshan, Fengnan, dan Wanjia berdiri berdampingan, dan tinggi serta aura mereka yang luar biasa, mereka benar-benar menarik perhatian Yao Tai. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Sumu dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Sekarang, Sumu telah berlutut dan mengakui kesalahannya di bawah omelan Sueliang. Ini seperti guntur yang tiba-tiba menggelegar yang membuat pikiran Yao Tai bergemuruh tanpa henti. Dia menatap kosong ke arah Sueliang, lalu menatap Sumu yang berlutut di tanah dengan ekspresi aneh. Dia merasa semuanya tidak nyata. Dia telah mengikuti Sueliang selama lebih dari setahun dan tahu bahwa Sueliang berpikiran sempit dan pendendam. Sumu adalah putranya, memiliki tinggi badan yang sama dengannya, dan sangat dicintainya. Selama setahun terakhir ini, Sueliang sama sekali tidak memperlihatkan rasa hormat kepadanya. Mereka memperlakukannya sebagai karakter yang dapat dibuang. Karena sikap meremehkan Sueliang, putranya, Sumu, tidak menaruh perhatian pada Yao Tai. Ia sering membentak Yao Tai untuk melakukan ini dan itu. Selama ini, Sumu tidak pernah mencari masalah dengannya, dan itu sudah merupakan hal yang baik. Kapan dia memanggilnya Paman Yao? Saudara Yao, kita salah beberapa hari yang lalu. Saya harap saudara Yao tidak akan menyimpannya dalam hati. Pria parubaya yang telah berteriak-teriak ingin menunggu kembalinya Sueliang untuk melunasi hutangnya dengan Kinlai. Dia berjalan keluar dari belakang Sueliang, menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan rendah hati. Yao Tai bahkan lebih terkejut dan bingung. Pak tua Yao, anakku memang banyak melakukan kesalahan saat aku tidak ada. Jika Anda tidak puas, Anda dapat menendangnya beberapa kali untuk melampiaskan kemarahan Anda. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Yao Tua. Yao Tai menggigil dan buru-buru berkata, Yang mulia, apa yang sedang Anda lakukan? Baiklah, baiklah. Kinlai sudah melihat tanda-tandanya. Dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Apa gunanya melakukan ini? Sueliang dan tiga orang lainnya tampak malu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, minggirlah. Saya masih sibuk. Kinlai mengerutkan kening. Paman Yao, yaitu Sumu, memiliki wajah muram dan menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Paman Yao. Aku tak berani, aku tak berani. Yao Tai buru-buru berkata. Sueliang tiba-tiba memelototi Sumu. Ekspresi Sumu berubah. Dia berpikir sejenak, menggertakkan giginya, dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali hingga wajahnya merah dan bengkak. Kemudian, dia menatap Yao Tai. Menangis dan memohon, Paman Yao, tolong lepaskan aku. Yang mulia, masa lalu ya masa lalu. Lupakan saja, aku tidak akan menyimpannya dalam hati. Yao Tai tidak bodoh. Pada saat ini, dia mengerti. Sueliang, Tuosan, Feng Nan, dan Wan Jia tidak datang untuk mencela dia, melainkan untuk memohon agar Kinlai berhenti. Mereka jelas sangat takut pada Kinlai. Baru sekitar dua tahun berlalu. Apa yang terjadi pada Kinlai, yang dulunya adalah asistennya di pavilion Nebula, hingga membuat Sueliang, Tuosan, Feng Nan, dan Wan Jia, empat utusan asing peringkat bintang dari keluarga Song menjadi begitu takut. Yao Tai terkejut. Terima kasih, Paman Yao. Teriak Sueliang. Sumu mengucapkan terima kasih berulang kali. Matanya yang sesekali menatap Kinlai dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Inilah orang yang telah menggunakan bom Terminator mendalam untuk membunuh para ahli dari lima kekuatan di sekte persenjataan, menyebabkan kematian banyak ahli Neter Passage dan Manifestation Realm, mengebak Tuan Xie Zizang dan Tuan Song Xiyuan, dan memaksa aliansi Suantian untuk mengubah kebijakan mereka terhadap sekte persenjataan, iblis gila Kinlai. Dialah bintang jahat yang telah membelah lorong neraka, mengembara di alam Neter selama setengah tahun, dan keluar hidup-hidup. Setiap kali Sumu melihat Kinlai, ketakutannya akan meningkat. Setiap kali dia memikirkan apa yang telah dilakukan Kinlai, dia akan panik. Enyahlah, teriak Su Liang. Seolah-olah dia telah diampuni, Su memundur dengan takut-takut bersama pria parubaya itu, menghilang dalam sekejap mata. Master Sekte Kin, saya tidak tahu bahwa Anda dan Yao Tai berteman. Su Liang menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Master Sekte Kin Yao Tai tercengang lagi dan berpikir, kapan Kinlai menjadi Master Sekte tertentu. Aku bukan lagi Master Sekte dari Sekte Persenjataan. Sambil menyeringai, senyum Kinlai sedikit dingin, terutama setelah aku membunuh Ying Singran. Sekarang, tiga pendeta agung dari Sekte Persenjataan mungkin membenciku sampai ke tulang. Heh, mereka akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Menyesal telah memiliku menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Persenjataan. Yao Tai terkejut dan menatap Kinlai di sampingnya. Tiba-tiba dia merasa bahwa setelah dua tahun, Kinlai bukan lagi orang yang dikenalnya. Sekte Persenjataan adalah pasukan besi hitam yang dibentuk oleh para ahli. Kinlai sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Persenjataan. Ekspresi Yao Tai tidak percaya. Uh, kalau begitu Saudara Kin. Setelah beberapa saat terkejut, Su Liang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Saudara Kin, karena Yao Tua berteman denganmu, maka aku tidak akan menahannya. Mulai sekarang, Yao Tua akan mengikutimu. Untuk pertama kalinya, senyum muncul di wajah dingin Kinlai. Dia menganggup dan berkata, jika kalian tidak keberatan, kalian berempat bisa masuk dan duduk. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya secara rincin. Su Liang dan tiga orang lainnya sudah berdiri lama hanya untuk mendengar ini. Mendengar dia mengatakan ini, mereka semua tersenyum. Tak lama kemudian, Kinlai, keempatnya, dan Yao Tai semuanya tiba di ruang tamu kecil. Setelah duduk, Kinlai merenung sejenak dan berkata, Guru Besar Yao adalah guruku yang telah memberi pencerahan kepadaku dalam hal penempaan artefak. Aku selalu berterima kasih kepada Guru Besar Yao. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Senior Su berusaha menahan saya, saya akan menerima Guru Besar Yao. Heh, tetapi karena Senior Su telah membebaskannya, maka itu adalah yang terbaik. Saya akan menerima bantuan ini. Si Tua Yao adalah Guru Saudara Kin. Su Liang terkejut. Si Tua Yao, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ketika Tuoshan, Feng Nan, dan Wan Jia menatap Yao Tai lagi, sedikit ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Ekspresi Yao Tai penuh dengan kecanggungan. Dia tertawa datar dan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Kinlai melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada keempat orang itu untuk menghentikan obrolan ringan itu. Kalian berempat tentu saja tidak datang ke sini hanya untuk Guru Besar Yao. Katakanlah, apa yang kalian inginkan dariku. Saudara Kin, kami berempat baru saja menerima misi. Misi itu agak berbahaya, dan kami agak ragu. Su Liang lah yang berbicara lebih dulu. Ku dengar bom Terminator milik Saudara Kin sangat kuat, dan daya hancur satu saja sudah luar biasa. Kami, kami ingin membeli beberapa. Kalian bisa menukarnya dengan material, batu roh, atau bahkan poin kontribusi. Kami bisa mentransfernya kepadamu. Saudara Kin, tolong berikan beberapa saja. Tiga orang lainnya pun ikut menangkupkan tangan dan memohon serempak. Kinlai tiba-tiba tersenyum. Jadi mereka datang untuk mendapatkan bom Terminator yang mendalam. Tidak heran sikap Suli yang begitu rendah hati. Tidak heran dia membuat Sumu bersikap seperti ini terhadap Yao Tai. Seperti yang diharapkan, mereka punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Pikiran Kinlai berubah. Ia mengusap dagunya dan terkekeh. Kalian datang di waktu yang tepat. Aku baru saja berhasil membuat sejumlah bom Terminator yang mendalam beberapa hari ini. Bom Terminator yang mendalam ini juga telah dimodifikasi. Bahkan jika kalian tidak memiliki kekuatan guntur dan kilat, kalian dapat menggunakannya dengan mudah jika kalian mengikuti instruksiku. Mata Suliang dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Aku tidak kekurangan batu roh. Aku bisa menukarnya dengan poin kontribusi, tetapi bahan khusus adalah yang terbaik. Kinlai menjadi serius. Saat berbicara dengan Suliang dan yang lainnya, dia menghubungi Suliang dan bertanya tentang bahan langka yang tidak dimilikinya untuk membangun formasi teleportasi. Bahan khusus apa yang dibutuhkan saudara Kin? Suliang buru-buru bertanya. Kinlai pertama kali berkomunikasi dengan Suliang dan tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, Batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok roh halus, darah penyur roh merah. Siapa di antara kalian yang memiliki kelima bahan roh ini? Batu pantasem kelas enam yang mendalam, batu frostar kelas satu bumi, kristal takdir kelas tiga bumi, diok halus kelas tiga bumi, dan darah penyur roh merah kelas lima bumi. Feng Nan, satu-satunya perempuan di antara keempatnya, secara akurat menyatakan tingkatan masing-masing bahan roh setelah beberapa saat terkejut. Ia berpikir sejenak sebelum berkata kepada Kinlai, kita bisa mendapatkan sebagian batu pantasem dan batu frostar. Secara total, kita memiliki sekitar dua puluh di antaranya. Kristal takdir, diok roh halus, dan darah penyur roh merah terlalu langka dan berharga. Saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkannya. Dalam hal materi spiritual, pemahaman Feng Nan ini jelas lebih baik daripada yang lain. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, tiga orang lainnya tidak berbicara. Feng Nan tampak berusia sekitar 34 atau 35 tahun. Dia memiliki tubuh yang gemuk dan sedikit seperti wanita parubaya. Dia mengerutkan kening dan menatap Kinlai, bertanya, berapa banyak bom Terminator yang bisa aku dapatkan dengan 20 batu pantasem dan batu frostar? Kinlai tersenyum dan berkata dengan bangga, batu fantasi tidak terlalu langka. Jika kamu memiliki lebih banyak batu fantasi dan terlalu sedikit batu frostar, heh, kamu hanya bisa mendapatkan satu bom mendalam Terminator. Namun jika kau bisa mendapat enam frostar stone, maka aku bisa memberimu dua Terminator Profound Bomb. Su Liang, Tuo San, dan Wan Jia menatap Feng Nan dengan mata sedikit panas. Bagaimana jika kamu memiliki sepuluh frostar stone? Feng Nan berseru pelan. Tambahkan beberapa pantasem stone lagi dan aku bisa memberimu tiga Terminator Profound Bombes. Kinlai mengangguk. Feng Nan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia mengangguk sedikit ke arah Su Liang dan yang lainnya dan berkata, beri kami waktu beberapa hari. Setelah kami mengumpulkan bahan-bahan spiritual, kami akan datang menemuimu lagi. MN, Kinlai setuju. Su Liang, Tuo San, dan Wan Jia tampak cukup puas. Mereka berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, tampaknya terburu-buru untuk menemukan bahan-bahan spiritual. Di sisi lain, Kinlai duduk dengan gagah berani dengan ekspresi arogan di wajahnya. Dia tidak berniat berdiri untuk mengantar mereka pergi. Namun, mereka berempat tidak marah. Mereka bahkan mengucapkan terima kasih berulang kali dan akhirnya pergi dengan puas di bawah tatapan heran Yao Tai. 320. Kota surga yang mendalam, keluarga Song, daerah penempaan artefak yang terpencil. Sebuah kuali tembaga merah besar menyala terang dengan api merah tua. Sesekali kilatan petir menyambar keluar dari kuali itu. Di samping kuali besar itu berdiri tiga orang dengan ekspresi serius. Mereka adalah kepala keluarga Song, Song Yu, sepupu Song Yu, Song Xi, dan Song Ting Yu. Mereka semua berada di samping kuali besar itu, wajah mereka disinai cahaya api. Perajin keluarga Song, Gu Ping, memiliki tatapan yang terfokus saat mendengarkan narasi Song Ting Yu. Sesekali ia menambahkan bahan, menyesuaikan api, dan menggunakan berbagai macam seniro aneh untuk memurnikan artefak di dalam kuali besar. Seperti Mohai, Gu Ping juga seorang artefak kelas tujuh tingkat mendalam. Ia diundang oleh keluarga Song dari luar negeri untuk membantu para seniman bela diri keluarga mereka dalam menyempurnakan artefak. Pada saat ini, Gu Ping mengikuti instruksi Song Ting Yu dan menyatukan bahan-bahan roh sesuai dengan metode Kin Lai dalam melebur bom mendalam Terminator. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah beberapa lama, kuali tembaga merah besar itu tidak lagi memancarkan percikan petir. Gu Ping sedikit pulih. Nona Song sungguh menakjubkan. Anda benar-benar dapat mengingat setiap detail dan setiap perubahan kecil dalam peleburan bom Terminator yang mendalam. Gu Ping memuji dari lubuk hatinya. Song Ting Yu mempunyai ingatan fotografis sejak ia masih muda. Song Zi juga memiliki ekspresi kegembiraan. Dibandingkan dengan Song Yu, dia sedikit lebih gemuk dan lebih pendek. Matanya terus bergerak seolah-olah dia tidak akan diam sedetik pun. Matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan. Pikiran Song Zi sangat aktif. Dia adalah otak keluarga Song. Sosoknya sering hadir dalam banyak hal penting dan krusial keluarga Song. Song Yu juga sangat menghormati dan mempercayai sepupunya ini. Dia menyerahkan banyak keputusan keluarga Song kepadanya. Song Zi tidak mengkhianati kepercayaan Song Yu. Banyak kebijakan yang dirumuskannya menguntungkan keluarga Song dan Alian Si Suantian, yang memungkinkan Alian Si Suantian secara bertahap tumbuh dan menekan kuil ekstrim ke-8 di benua pasang surut merah. Misalnya, selama bertahun-tahun, Alian Si Suantian tidak pernah mau mengirim terlalu banyak ahli ke Medan Perang Neter. Begitu mereka menemukan bahwa ras jahat lemah di Medan Perang Neter, mereka akan mencari alasan untuk mundur. Berikanlah ras-ras jahat itu ruang bernapas, sehingga mereka tidak akan mampu pulih setelah mengalami kemunduran. Mereka tidak mau menggunakan kekuatan penuh mereka dan membiarkan ras jahat terus ada, menyebabkan kuil 8 ekstrim merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka membiarkan ras jahat terus-menerus menguras kekuatan kuil 8 ekstrim. Namun ras jahat merajalela. Ketika kuil 8 ekstrim tidak dapat bertahan lagi, mereka akan mengulurkan tangan dan mencegah ras jahat benar-benar menyerbu keluar dari alam neter. Dengan strategi ini, kuil 8 ekstrim perlahan melemah sementara Alian Si Suantian tidak mengalami kerugian apapun. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka perlahan melampaui kuil 8 ekstrim. Dan hal ini, bahkan dengan Song Ziyi yang memimpin, mata Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun berbinar. Jika dia benar-benar dapat menempa bom mendalam Terminator, entah itu melawan ras jahat, kuil 8 ekstrim, atau sekte persatuan gembira di masa depan, bom mendalam Terminator tidak akan menjadi masalah. Kita semua punya keuntungan. Song Yu juga menganggup pelan. Sayang sekali Kin Lai hanya bersedia menjadi delegasi asing keluarga Song. Kita tidak bisa langsung mengambil metode penempaan bom mendalam Terminator untuk diri kita sendiri. Kalau tidak, kita tidak perlu bersusah payah seperti itu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga agar dia mau menjadi delegasi asing keluarga Song. Selama dia berada di keluarga Song, banyak hal akan mudah di masa mendatang. Song Ting Yu tersenyum manis. Selain itu, dia telah berjanji kepadaku bahwa dia bersedia menjual bom Terminator yang mendalam kepada keluarga Song. Kita hanya perlu menukar poin kontribusi dengannya. Sesuatu yang sebagus Terminator Profound Bom seharusnya dipegang sendiri. Song Ziyi tersenyum dan menatap Gu Ping, lalu berkata, Silakan bersusah payah, guru besar Gu. Saya akan mencobanya terlebih dahulu hari ini. Tunggu sebentar. Gu Ping menganggup. Satu jam kemudian, Gu Ping membuka kuali dan mengeluarkan lima bola logam. Bola-bola ini adalah bom Terminator yang belum ditulisi diagram roh. Dari luar, bola-bola ini tampak persis sama dengan yang dipalsukan Kin Lai. Seperti ini, kan? Gu Ping memberikan satu kepada Song Ting Yu. Setelah Song Ting Yu menerimanya, dia perlahan menggosoknya dengan batu gioknya dan menggunakan pikiran ilahinya untuk merasakan pola di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia tersenyum bahagia dan berkata, seperti yang diharapkan dari guru besar Gu. Selain kurangnya diagram roh, bom Terminator yang mendalam ini tidak berbeda dengan yang ditempa oleh Kin Lai. Ekspresi Gu Ping tampak acu tak acu saat ia memainkan Terminator Profound Bom. Ia berkata, artefak adalah artefak, dan diagram roh adalah jiwa. Artefak tanpa diagram roh tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan sejatinya. Guru besar Gu, bisakah Anda membuat diagram roh? Song Zi bertanya. Saya tahu banyak diagram roh majemuk yang dapat mengaktifkan guntur dan kilat serta menyebabkan ledakan. Saya juga siap untuk mencobanya dan melihat seberapa efektif diagram tersebut setelah digabungkan dengan artefak. Gu Ping merenung dan berkata, Silakan mencobanya, guru besar Gu, kata Song Yu dengan gembira. Gu Ping mengangguk. Kemudian, di bawah tatapan ketiga anggota keluarga Song yang penting ini, dia menuliskan diagram roh untuk lima bom Terminator yang mendalam. Dia punya rencana dalam benaknya, dan kecepatannya dalam menuliskan diagram roh sangatlah cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia benar-benar menuliskan diagram roh gabungan yang berbeda untuk setiap bom mendalam Terminator. Kelima diagram roh majemuk dapat mengaktifkan energi guntur di dalam bom mendalam Terminator dan menyebabkannya meledak seketika. Ayo, kita coba di lapangan percobaan. Song Zi berteriak pelan, dan kelompok berempat itu datang ke lapangan percobaan di belakang keluarga Song. Di area yang ditutupi lapisan perisai energi, Gu Ping mengaktifkan lima bom Terminator yang mendalam. Saat lima ledakan terdengar, lima lubang dengan berbagai ukuran muncul di tanah lapangan percobaan. Lubang terkecilnya hanya sebesar kepalan tangan, dan lubang terbesarnya hanya sebesar kepala manusia. Song Yu, Song Zi, dan Song Ting Yu memandang kekuatan lima bom mendalam Terminator dan memasang ekspresi tak berdaya. Gu Ping juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Seperti yang diduga, tidak sesederhana itu. Tidak perlu terburu-buru. Silakan terus mencoba, guru besar Gu. Bagaimanapun juga, ini adalah tempaan. Tentu saja, tidak mungkin untuk langsung berhasil. Song Zi menghibur. Men, santai saja. Song Yu juga berkata. Setelah menghibur Gu Ping beberapa kali, Song Yu, Song Zi, dan Song Ting Yu segera pergi. Setelah berpikir sejenak, Song Yu berkata, You're, mengenai Terminator Profound Bom ini, aku harus merepotkanmu. Song Ting Yu meringis. Aku mengerti. Yao Tai secara resmi memutuskan hubungannya dengan Su Liang dan pindah dari tempat Su Liang ke tempat Qin Lai. Dia secara acak memilih sebuah rumah kecil di sebelah Menara Batu Qin Lai dan tinggal di sana. Dia menghabiskan sepanjang hari mempelajari penjelasan rincin tentang diagram roh tingkat menengah, tidak peduli tentang hal lain. Qin Lai menghormati obsesi Yao Tai. Ia tahu bahwa jika Yao Tai dapat mempertahankannya, bahkan jika ia tidak dapat mencapai puncak ahli karena usianya, prestasinya di masa depan pasti akan jauh melampaui levelnya saat ini. Sementara Yao Tai mempelajari diagram roh, Qin Lai tidak tinggal diam. Dia mencoba menguraikan pesan di dalam patung kayu itu. Pesan itu terbang keluar dari sebuah formasi kuno aneh di belakang gunung herp dan tercetak di dalam patung kayu. Jelaslah, pesan itu ditinggalkan untuk kakeknya. Ini juga satu-satunya petunjuk yang dia miliki untuk menemukan Qin San. Di dalam ruang kultivasi, Qin Lai mengumpulkan kesadarannya dan terus menyerang bola cahaya di dalam patung kayu itu. Bola cahaya itu terdiri dari hantu dan roh jahat. Bola itu dipenuhi dengan api hantu dan energi jahat, dan memancarkan aura ilahi yang kuat. Awalnya, ia hanya menggunakan kesadarannya untuk mencoba menguraikan pesan di dalam patung kayu itu. Namun, ia menemukan bahwa kesadarannya begitu lemah. Kemudian, setelah diingatkan Sueli, dia menemukan trik untuk menggunakan kesadarannya untuk mengarahkan guntur dan kilat. Guntur dan kilat adalah kutukan bagi para hantu dan pikiran jahat para hantu. Selama dia menyerangnya sedikit dan memurnikan para hantu dan pikiran para hantu dia akan dapat melihat ke dalam seperti mengupas kulit telur dan mempelajari makna pesannya. Ziz 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 ziz. Di bawah kendali kesadaran Kin Lai, kilatan petir bercabang yang menyelaukan terus-menerus menyambar bola cahaya itu. Saat gumpalan asap menghilang, Kin Lai dapat merasakan dengan jelas bahwa penghalang hantu di lapisan luar bola cahaya itu perlahan mengendur. Dia melihat secerca harapan dan bekerja lebih keras, lupa makan dan tidur seperti yaotai. Sedikit lagi, sedikit lagi, dan semuanya akan cepat. Memusatkan perhatiannya, Kin Lai berada di dalam ruang kultivasi. Wajahnya tampak lesus saat ia berulang kali menyerang penghalang hantu di dalam patung kayu. Wus-wus-wus. Saat kilatan petir menyambar bola cahaya, penghalang para hantu akhirnya hancur. Banyak sisa pikiran para hantu berubah menjadi asap dan perlahan menghilang. Ekspresi Kin Lai bergetar, dan dia buru-buru menuangkan pikiran-pikiran ini langsung ke bola cahaya. Hasilnya, gelombang pesan jiwa yang jernih segera dilepaskan dari bola cahaya dan langsung terpantul dalam pikirannya. Kin Lai tiba-tiba bergetar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!